Tapi aku minta maaf ya, aku hanya bisa sampai jam 10 nanti karena ada rapat yang lain. Baik, nggak apa-apa Mbak Nuka nanti sebelum Mbak Nuka pindah ke acara yang lain, nanti kita foto bersama dulu ya. Begitu ya Sandi ya, nanti bisa di... Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, Ibu hadirin peserta webinar yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang para peserta dan berbicara dalam acara webinar Pusat Penelitian Kedebutian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI dengan tema webinar peluncuran buku dan diskusi perempuan kepala daerah dan kebijakan perspektif gender dalam penanggulangan kemiskinan dan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir saat ini. Jumlah warga negara yang meninggal dunia semakin bertambah, termasuk di Indonesia, meski yang sembuh juga banyak. Namun, permasalahan lain juga muncul, salah satunya adalah persoalan pengangguran yang meningkat sehingga berdampak pada kemiskinan. Pada tahun 2019, pemerintah berhasil menekan tingkat kemiskinan menjadi single digit, yaitu sebesar 9,22 persen. Namun, prediksi Bapak Nas, dampak COVID-19 berpotensi menaikkan kembali tingkat kemiskinan menjadi 9,7 sampai 10,2 persen pada tahun 2020 atau sekitar 2 juta orang penduduk miskin akan bertambah. Kondisi ini sangat rentan berdampak pada perempuan dalam konteks posisi perempuan dalam keluarga dan sebagai perempuan pekerja. Kebijakan pembatasan sosial juga menambah beban kerja berlapis terhadap perempuan, terutama sebagai ibu. Di sini perlu ada suatu kebijakan yang memihak pada perempuan untuk memperoleh kesetaraan dan kerjasama dalam berbagi peran di rumah tangga. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tema Perempuan Kepala Daerah dan Kebijakan Berperspektif Gender dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pandemi COVID-19 bersama para pembicara kita yang sudah hadir di dalam meeting room ini. Baiklah, sebelum menuju pada acara diskusi, menerah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dan sekaligus pembukaan kegiatan webinar ini yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Tri Nuka Pujia Stuti selaku Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan BIPI. Kepada Ibu Deputi, kami persilahkan. Terima kasih kepada teman-teman dari B2B yang telah memberi kesempatan pada saya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sehat kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur, Alhamdulillah, bahwa kita bisa bertemu, berdiskusi pada pagi sampai siang hari ini meskipun melalui webinar. Tetapi saya yakin ketika Bapak Ibu sekalian dapat berperan aktif, bisa ikut serta, itu artinya Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Semoga memang kondisinya betul-betul sehat. Yang kedua tentu saya harus mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dalam hal ini adalah Ibu Indah Damayanti Putri, Bupati dari BIMA. Terima kasih Ibu Indah sudah berkenan untuk bergabung dan membagi pemikirannya untuk di dalam webinar ini. Yang kedua Ibu Agustina Erni yang dalam hal ini diwakili Ibu Indah Sri Rejeki. Yang mungkin Ibu Erni karena ada kegiatan yang lebih penting sehingga diwakili Ibu Indah. Terima kasih Ibu Indah sudah berkenan. Dan tentu pembicara dari puslit politik yaitu Ibu Kurniawati Hasuti Dewi. Terima kasih Mbak Nia yang telah menyelesaikan bersama tim buku tentang bagaimana perempuan kepala daerah. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bicarakan pada kondisi pandemi ini. Jadi sepertinya buku itu berbicara tentang bagaimana sebenarnya peran kepala daerah perempuan yang berperspektif gender atau tidak. Tetapi ternyata bukan semata-mata itu. Kalau kita mensitir apa yang disampaikan Pak Doni Monando, Kepala Gugus Tugas, bahwa upaya penanganan atau pencegahan pandemi COVID-19 itu tidak dapat dilepaskan dari peran perempuan. Secara khusus tentu peran perempuan di dalam keluarga. Artinya di ranah domestik saja penanganan berperspektif gender menjadi penting untuk diperhatikan. Pada lingkup yang lebih kecil, iya. Tetapi pada lingkup yang lebih besar, ternyata di ranah publik yang tidak kalah pentingnya, bagaimana perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin dan membuat kebijakan yang berperspektif gender. Sejak COVID, kalau boleh kita ambil contoh adalah beberapa informasi yang cukup menarik di media, bagaimana kepemimpinan ibu-ibu sebagai gubernur atau sebagai bupati atau sebagai wali kota yang cukup penting di dalam upaya mencoba mencari penanganan yang lebih baik untuk warganya ketika terkena COVID-19. Terlihat bagaimana perspektif gender itu menjadikan bagian yang diperhatikan. Namun demikian, ternyata konflik-konflik kecil juga tidak bisa dilepaskan ketika pertemuan antara dua perempuan atau tiga perempuan atau beberapa ketika afiliasi politik yang berbeda. Bahkan terlihat betul bagaimana perbedaan kebijakan ini. Ini suatu contoh kecil saja, tetapi kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari partai itu tidak bisa dapat dilepaskan ketika itu menjadi pejabat publik dalam hal ini adalah kepala daerah. Buku hasil penelitian yang dihasilkan tim gender pusat penelitian politik, saya pikir ini suatu momen yang bagus untuk dikupas, yang tentu dikaitkan bagaimana kebijakan-kebijakan saat ini yang terkait dengan COVID-19. Pertanyaannya adalah bagaimana suatu kebijakan bisa inklusif dan berperspektif gender, apalagi ketika itu terjadi di BIMA atau NUNUKAN, yang dimana syarat dengan kecirian wilayah itu yang satu adalah wilayah yang cukup miskin, yang lain adalah wilayah yang memang ada di perbatasan. Sejauh mana komitmen-komitmen kepala daerah. Kita bersyukur sekali bersama kita, Ibu Bupati BIMA ikut hadir yang pasti bisa menyampaikan bagaimana kebijakan-kebijakannya setara langsung, selain memang dimohon untuk berkenan mengupas, membahas buku yang sudah dihasilkan tim peneliti ini. Jadi terima kasih sekali, Bu Indah. Pada kesempatan ini pula, saya harus mengucapkan selamat kepada tim gender, yang saya pikir ini kerja keras setelah beberapa tahun, di mana di ujung adalah di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah miskin, yang tentu saya menaruh harapan ke depan tim gender ini tetap bisa berkembang dan bisa mengembangkan kolaborasinya, sehingga upaya kita mengarus utamakan gender di dalam kebijakan-kebijakan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Akhir kata, selamat berdiskusi dan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah berkenan hadir untuk mengikuti webinar pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Deputi Bidang Ilmu Pemotongan Sosial dan Kemanusiaan Liti yang telah memberikan sambutan. Sebelum menginjak pada acara utama, perlu kami sampaikan tata tertib mengikuti acara webinar ini. Kami informasikan bahwa mic dan video semua peserta dalam posisi mute dan di-offkan oleh host. Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi ini melalui fitur Q&A dengan menuliskan nama peserta asal institusi atau daerah, pertanyaan ditunjukkan kepada pembicaraan siapa dan inti pertanyaannya apa. Pertanyaan yang terpilih akan dibicarakan pada sisi tanda jawab setelah presentasi atau apaan setiap panelis. Pertanyaan acara, peserta diminta untuk mengisi poling dan akan diberanakan hasilnya di akhir acara. Mohon atas peserta dalam mengisinya. Bahkan materi dan bicara akan diberikan pada akhir acara. Dan dimohon kepada semua peserta webinar mematuhi tata tertibu binari. Sebelum kita masuk pada akhir acara utama, berhubung itu dikuti ada secara lainnya juga, kita berhubung bersama sebentar. Silahkan kepada host dan para penjana untuk mempunyai hubungannya sebentar. Mungkin bisa berposes senyum. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pandu. Baiklah. Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Menginjak pada acara utama, kami persilahkan kepada moderator yang akan memimpin webinar pada pagi hari ini, yaitu Mas Sandi Nurikpal Raharjo. Kepada Mas Sandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar. Terdengar dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Leti selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara diskusi kita pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya kami dari Pusat Penelitian Politik Lipi kembali menghadirkan rangkaian webinar yang membahas tentang isu-isu perpolitikan di Indonesia yang saat ini sedang berkembang, baik itu isu-isu politik lokal, politik nasional, maupun politik internasional. Pada hari ini, salah satu isu yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas adalah iprah, performa, kinerja, peran dari perempuan kepala daerah dalam konteks menanggulangi kemiskinan dan masalah yang sekarang sedang terjadi yaitu pandemi COVID-19. Perlu Bapak dan Ibu ketahui semuanya bahwa hari ini, kalau kita lihat sebelum kita masuk ke diskusi, kalau kita lihat dari komposisi peserta yang sudah mendaftar pada acara hari ini, itu 73,4% adalah perempuan dan 26,6% adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu terkait dengan perempuan kepala daerah atau perspektif gender, ternyata masih lebih banyak diminati oleh perempuan, tetapi juga sudah ada laki-laki yang tertarik untuk mendalami isu-isu tersebut. Walaupun memang proporsinya belum seimbang. Padahal kalau kita tahu bahwa perspektif gender itu sendiri tidak hanya menggantungkan upayanya pada perempuan saja, tapi perlu partisipasi aktif dari kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Semoga setelah adanya webinar ini, kita dapat menularkan semangat untuk sama-sama mengintegrasikan, menginternalkan perspektif gender dalam diri kita, termasuk juga membantu dalam pengaruh seutamaan gender dalam kebijakan-kebijakan yang negara kita akan ambil seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara diskusi, kembali mengingatkan bahwa untuk Bapak dan Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami mohon untuk bisa menyampaikan bukan di forum atau di fitur chat, tapi ada di fitur Q&A. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menuliskan nama, institusi, atau asal daerah, dan pembicara yang Bapak dan Ibu pertanyaannya ditujukan. Baik, langsung saja untuk mengaktifikan waktu, kita masuk pada sesi pemaparan. Hari ini kita beruntung sekali karena sudah kehadiran tiga pembicara dari tiga institusi yang berbeda, yaitu peneliti dari Pusat Pendidikan Politik LIPI, kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta dari daerah, yaitu Bupati Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Baik, untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Dr. Kurniawati Khasutidewi, SIPMA Ons. Beliau adalah pendiri sekaligus koordinator tim gender dan politik di Pusat Pendidikan Politik LIPI, yang sudah didirikan setiap tahun 2015, dan berlangsung hingga sekarang, 2020. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Departemen Politik, dari Universitas Liponegoro di Semarang tahun 2000. Kemudian masternya beliau dapatkan dari ASEAN Studies, Australia National University tahun 2007, dan berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral dari Kyoto University tahun 2012. Saat ini beliau juga diamanahi menjadi sekretaris jenderal pada ASEAN Association of Women Studies, periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Baik, kami berikan kesempatan pertama kepada Dr. Nia untuk mendiseminasikan isi dari buku yang baru saja terbit, yaitu Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender di Indonesia. Silahkan, Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya. Sandi, kedengeran suara saya? Sangat terdengar dengan jelas. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih, syukur alhamdulillah keadilan Tuhan yang mahasiswa, Allah SWT yang sudah memberikan lima kesehatan kepada kita semua, sehingga bisa berkumpul bersama pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati, Ibu Deputi IPS Kalipi, Prof. Dr. Trinuke Puji Astuti, yang saya hormati, Ibu Raden Roro Endah Sri Rezeki, Asdep Kestaraan Gender Bidang Politik Hukum dan Hankam KPPA RI, yang saya hormati, Ibu Hajah Indah Damayanti Putri, Bupati Bima, berserta jajarannya, Lembo Ade Ibu. Pada kesempatan kali ini, kami sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Bapak-Ibu sekalian, meskipun melalui media webinar, Menjalin Silaturahim, yang kami niatkan untuk berbagi salah satu temuan dari hasil penelitian tim gender dan politik di pusat penelitian politik LIPI. Ijinkan saya untuk mulai membagi PowerPoint kami. Nah, sebelum kami mulai menjelaskan mengenai buku yang kami akan sharing, pertama, perlu kami jelaskan terlebih dahulu dasar pemikiran atau dasar akademik yang menjadi dasar kenapa penting membentuk tim gender dan politik di pusat penelitian politik LIPI. Jadi, sejak pilkada langsung diperlakukan tahun 2005 dengan Undang-Undang No. 32 2004, yang kemudian sudah di-update, Undang-Undang No. 10 tahun 2016, semakin banyak perempuan kepala daerah yang muncul melalui pilkada langsung. Nah, pada tahun 2012, disertasi saya di Kyoto University berusaha untuk memahami faktor-faktor apa yang berkontribusi dibalik kemunculan para perempuan kepala daerah tersebut. Pada waktu itu, faktor-faktor yang paling signifikan adalah debat mengenai penting atau boleh tidaknya perempuan Muslim menjadi pemimpin kepala daerah misalnya. Sehingga pada waktu itu, faktor-faktor yang muncul dan kami temukan adalah, saya temukan adalah soal agama, khususnya Islam, kemudian gender dan networks atau jaringan. Kemudian, sekembalinya di pusat penelitian politik LIPI, ternyata fenomena kemunculan perempuan kepala daerah itu semakin banyak. Sebagai sebuah lembaga penelitian, maka P2P memiliki kewajiban untuk bisa menjelaskan, memberikan penjelasan ilmiah, dan selalu update dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, pada tahun 2015 sampai kemudian 2019, kami melakukan sebuah kajian besar mengenai bagaimana perempuan kepala daerah di Indonesia sejak era reformasi. Jadi, kami ingin penelitian yang kami lakukan selama lima tahun itu nantinya bisa berkontribusi untuk melengkapi berbagai macam puzzle-puzzle dari sebuah gambaran besar mengenai perempuan kepala daerah di Indonesia. Pada tahun 2015, kami fokus pada persoalan agama dan budaya. Kami fokus ke agama Hindu khususnya, karena memang pada waktu itu sudah banyak kajian mengenai perempuan kepala daerah dalam basis agama Islam. Nah, kemudian agama yang lain belum, agama Hindu kami fokuskan tahun 2015. Kemudian 2016, kami fokus ke persoalan familial ties dan demokratisasi. Karena semakin banyak perempuan kepala daerah yang ternyata muncul dari faktor ikatan kekerabatan. Jadi, ayahnya atau suaminya terlebih dahulu sudah berada pada posisi itu selama dua periode. Sehingga kami ingin memahami apa sebetulnya yang mesti kita lihat secara keilmuan fenomena ini. Kemudian pada tahun 2017, kami fokus pada persoalan modal strategi dan jaringan dalam kandidasi. Kemudian tahun 2018, buku yang kami akan bagi pada hari ini fokus pada persoalan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dan pada tahun 2019, merupakan sintesa dari empat tahun kajian sebelumnya, yaitu pola kandidasi dan kebijakan eksponsif gender perempuan kepala daerah di Indonesia. Nah, sebagaimana kami ungkapkan, pusat penelitian politik LIPI memiliki kewajiban untuk mendeliver science to science dan science to policy. Jadi, memproduksi pengetahuan tentang politik dan gender di Indonesia itu saat ini sudah menjadi sebuah keharusan. Karena sejak era reformasi, interplace antara politik, gender, dan agama itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Nah, ini beberapa buku yang sudah kami publis berdasarkan hasil penelitian kami selama lima tahun. Yang pertama, yang tadi fokus ke tabanan. Yang ini yang fokus ke persoalan jejaring oligarki lokal. Kemudian, yang ini modal strategi dan jaringan dengan pada waktu itu menggunakan metode social network analysis atau SNA. Yang memang pada waktu itu belum banyak dipakai, tapi kami mencoba untuk memakainya untuk melihat jejaring apa namanya, networks yang dipakai oleh perempuan kepala daerah untuk maju dalam kandidasi. Nah, yang buku keempat ini yang kami sharing hari ini. Dan ini buku kelima mengenai pola kandidasi dan kebijakan responsif gender perempuan kepala daerah Indonesia yang saat ini dalam proses percetakan. Dan insya Allah akan terbit pada bulan September tahun ini. Buku ini sudah bisa Bapak-Ibu akses secara gratis di laman Lipi Press bagaimana tertera di sini sebagai bentuk tanggung jawab di kami sebagai peneliti Lipi. Sebenarnya apa sih isi buku ini? Paling tidak kami bisa membagi menjadi tiga. Yang pertama, tataran akademis karena kami mencoba menawarkan berbagai pendekatan dalam penanggungan kemiskinan. Kemudian tataran praktis karena berusaha untuk mengeksplor kemungkinan kebijakan perempuan daerah dalam penanggungan kemiskinan di Kabupaten Yulukan dan Kabupaten Bima pada dua tahun 2016 dan 2018. Kemudian secara akademis dan praktis, kami berusaha untuk mengeksplor dan menawarkan premis-premis mengenai faktor yang berkontribusi pada kapabilitas perempuan kepala daerah dalam penanggungan kemiskinan. Nah, asumsi apa yang mendasari penulisan buku ini? Kalau kita belajar mengenai teori-teori women and politics akan bersinggungan dengan buku-buku atau literatur seperti ini. Kurang lebih masih banyak yang lain. Jadi paling tidak ada dalam tataran teori ada kepercayaan. Ada sebuah istilahnya sesuatu yang dipercaya bahwa perempuan memimpin itu paling tidak bisa merepresentasikan kepentingan deskriptif atau representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif adalah berapa sih jumlah perempuan yang ada di dalam sebuah lembaga politik atau institusi. Apakah jumlahnya sudah proporsional, sudah memadai. Kalau representasi substantif dia lebih dalam lagi. Apakah perempuan yang ada di lembaga politik itu atau institusi itu memiliki perspektif gender. Nah, berkaitan dengan representasi substantif ini ada perkembangan terbaru misalnya oleh UN Movement bahwa komitmen politik perempuan dalam penanggungan kemiskinan itu sangat penting. Dan juga diskursus terbaru mengenai bahwa perempuan itu tidak hanya korban tetapi menjadi key agents dalam penanggungan kemiskinan. Jadi itu asumsi dasar yang kemudian membawa kami untuk melihat bagaimana kebijakan perempuan kepala daerah di dua daerah yang menurut kami memiliki karakteristik yang unik sehingga kemungkinan persoalan-persoalan kemiskinan akan menjadi sangat pelik. Nah, ini konsep feminization of poverty ini sebetulnya konsep yang tidak mau dalam literatur-literatur kemiskinan pasti muncul. Jadi pada tahun 1969 konsep feminization of poverty itu muncul kira-kira di tahun itu di Amerika pada waktu itu banyak fenomena kemunculan female-headed household atau perempuan kepala rumah tangga yang berada di garis kemiskinan. Jadi jumlah terbesar kemiskinan itu ternyata ditemukan pada perempuan kepala rumah tangga. Banyak kritik mengenai feminization of poverty misalnya bahwa perempuan itu bukan homogen, perempuan itu heterogen, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, tahun 2000 UN Women masih mencatat bahwa persoalan feminization of poverty itu masih relevan sampai sekarang. Chan tahun 2006 juga demikian. Kemudian bagaimana secara global konferensi dunia perempuan keempat PBB tahun 1995 juga masih menekankan pentingnya penanggulan kemiskinan untuk memperhatikan kebutuhan perempuan. Kemudian sedang umum Commission of the Status of Women ke-61 di New York juga menekankan kemiskinan global berwajah perempuan itu masih ada. Dan oleh karena itu SDGs, platform terutama, goals nomor satu itu no poverty yang juga berdekatan dengan goal nomor lima. Lalu di Indonesia bagaimana? Di Indonesia, dari hasil penelusuran kami, TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan, sebetulnya sudah memasukkan dimensi gender gitu dalam upaya penanganannya. Dan mereka juga percaya bahwa perspektif gender itu berguna untuk melihat kemiskinan dan kaitanya dengan perempuan. Nah, buku ini didasari oleh sebuah penelitian kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena tim gender percaya bahwa salah satu sumber pengetahuan adalah perempuan. Kalau melakukan penelitian dengan perspektif gender tetapi menggunakan penelitian kuantitatif, biasanya narasi-narasi di belakang angka-angka itu akan sulit untuk keluar. Oleh karena itu, kualitatif memberikan eksplorasi ruang yang lebih besar agar kita sebagai peneliti bisa menangkap suara perempuan kemudian ditampilkan dan memperoleh kedalaman narasi misalnya mengenai relasi gender di lapangan. Nah, kami melakukan observasi di Nunukan pada April 2018 di sana dipimpin oleh Ibu Hajah Asmin Laura Hafidh. Ini bupati perempuan termuda se-Indonesia dan juga maksudnya bupati termuda se-Indonesia umur 31 tahun. Kemudian juga di Nusa Tenggara Barat di Bima pada Mei 2018 yang dipimpin oleh Ibu Hajah Indah Damayanti Putri. Selain itu, kami juga melakukan diskusi terfokus dengan SKPD, Civil Society, Orno Perempuan, wawancara dengan tokoh lokal, tokoh perempuan, dan dengan masing-masing 12 warga penerima bantuan di Nunukan dan Bima. Analisisnya meliputi dua level. Yang pertama adalah institusi kelembagaannya, yaitu Pusat dan Pemda. Pusat ini mau nggak mau kami mesti memahami juga karena persoalan penanggulangan kemiskinan itu rantai kebijakannya mulai dari nasional, Pemda, sampai ke bawah. Jadi mau nggak mau kami juga di lapangan nanti bertemu dengan para keluarga penerima manfaat, misalnya PKH dan sebagainya. Kemudian ini kami melihat, diturunkan, melihat kapabilitas perempuan kepala daerah, yaitu Bupati Nunukan dan Bupati Bima, kemudian melihat kebijakan di daerahnya. Nah, kemudian masyarakatnya juga kita lihat, bagaimana pendapat masyarakat tentang kebijakan Pemda, terkait hal itu, kapabilitasnya eksternal, apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau program-program yang ada, kemudian internal bagaimana relasi gender di dalam keluarga penerima manfaat KPM. Nah, oleh karena ini body of knowledge yang mengenai poverty atau kemiskinan, maka nggak mau kita mesti memahami dulu apa saja pendekatan dalam kemiskinan. Dari hasil review kami, paling tidak kami mengelompokkan ada tiga pendekatan dalam kemiskinan. Yang pertama ada Basic Need Approach atau BNA. Pendekatan ini sudah berkembang sejak tahun 1970-an, istilahnya diperkenalkan oleh ILO, kemudian diperhatikan sejak tahun 1990-an oleh Bank Dunia. Prinsip dasar dari Basic Need Approach itu adalah kemiskinan dimaknai sebagai tidak mampu membeli kebutuhan dasar, standar hidup minimal. Jadi, tidak mampu membeli pendidikan yang baik, kesehatan, tidak bisa berproduksi, atau menghasilkan kebutuhan hidup berusaha. Nah, orientasinya adalah pendapatan. Kemudian tujuan intervensinya adalah penghidupan. Jadi, misalnya kayak program-program dasar untuk mentasan pendidikan, PLT, terus program-program yang menyasar kesehatan masyarakat. Jadi, orientasinya bagaimana penghidupan masyarakat itu layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua, Capabilities Approach. Itu diperkenalkan oleh Prof. Amartya Sen. Ini kalau yang belajar ekonomi mungkin lebih paham ya. Jadi, pada dasarnya pendekatan kapabilitas ini percaya bahwa kemiskinan itu adalah perampasan kemampuan dasar atau deprivation of basic capabilities. Adanya kekurangan kesempatan atau opportunities, dan menekankan pentingnya kebebasan yang sama untuk memilih apa yang berharga dalam hidup agar seseorang itu bisa functioning secara optimal. Nah, ini dipakai oleh UNDP untuk menyusun indeks pembangunan manusia. Orientasinya humanistik, kemudian deliberatif, sesuai dengan kondisi lokal dan dia bottom-up. Tujuannya apa? Pemberdayaan. Oleh karena ini sebuah approach, maka dia dengan mudah sebetulnya bisa diadopsi oleh kajian lainnya untuk disandingkan. Dalam konteks ini, tim gender merasa capabilities approach ini paling memiliki resonansi untuk bisa berdekatan dan dipakai dalam menganalisis kemiskinan. Nah, yang ketiga adalah multidimensional approach yang dikeluarkan PBB tahun 2010, yaitu tidak kekurangan salah satu dari tiga dimensi HDI, yaitu kesehatan, pendidikan, standar hidup minimal. Saat ini PBB memakai ini di dalam laman website-nya. Kemudian, bagaimana posisi tim sebagai sebuah kajian gender, kami mesti memposisikan diri dari berbagai literatur yang ada. Nah, menurut kami, basic need approach itu penting, tetapi itu tidak cukup. Dia perlu ditambahi dengan pendekatan kapabilitas dengan perspektif gender. Ini beberapa paper yang setidaknya kami temukan dan kami setuju dengan Razavi bahwa perspektif gender dapat memperlihatkan dengan seksama proses yang beragam di dalam keluarga. Adanya double burden, adanya time poverty yang berkontribusi dalam kemiskinan. Kemudian juga setuju dengan Bastos et al., bahwa gender sensitive approach in poverty itu penting karena kemiskinan tidak hanya di dalam dimensi rumah tangga atau household saja, tapi juga bisa melihat dinamika di dalam rumah tangga untuk mengungkap pola ketidakadilan gender termasuk alokasi, akses, dan kontrol dari sumber daya yang ada di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini cepat saja ya. Jadi, pada masa order baru, menurut analisis kami, pada waktu itu menggunakan BNA, basic network approach. Pada masa SBY, sudah menggunakan pendekatan, tetap menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, ada sedikit elemen kapabilitas, kalau tidak terlalu di kluster ketiga, karena program penanggulan kemiskinan itu dibagi, ada beberapa kluster gitu. Kemudian pada masa Jokowi juga masih menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Nah, dengan perspektif gender ini, kami tandai bintang karena sepemahaman kami sampai dengan tahun 2018 ketika kami melakukan riset setidaknya ya, penerima PKH, program keluarga harapan dan UEP Kube itu yang menerima adalah perempuan. Dan kemudian ketika kami melakukan penelitian di BIMA, dan di BIMA, daftar keluarga penerima manfaat atau KPM dari program-program pemerintah pusat itu adalah nama-nama perempuan. Jadi, perspektif gender sudah dipakai nampaknya di sini. Kalau tidak salah, itu mengalami perubahan sekitar dari 2-3 tahun sebelumnya, tidak seperti itu, tapi kemudian ada praktek misalnya, KPM-nya yang ada di dalam list itu adalah kepala keluarga, yaitu nama suaminya. Tapi ternyata dalam beberapa praktek yang kami temui dalam wawancara mendalam itu, termasuk yang dinemukan itu, suaminya sendiri yang bilang pada waktu itu bahwa, kalau saya yang menerima maka nggak sampai rumah. Saya pakai untuk beli minuman, saya pakai untuk beli ban motor, dan sebagainya. Jadi, pada waktu itu akhirnya ada kebijakan untuk di dalam list itu yang menerima pertama kali adalah istrinya. Nah, ini foto-foto penelitian dinemukan. Ini FGD dengan SKPD dan NGO lokal. Kemudian, sebagaimana saya celangkan tadi, karakteristik unukan itu unik ya, karena dia berbatasan dengan Sabah dan Sarawak, dan dia terbagi setidaknya menjadi tiga zona. Zona satu itu dipelungkan, paling tidak terdiri dari lima etnis, Jawa, Budis, Dayak, Tidung, dan Flores. Kenapa begitu? Karena nungukan ini adalah daerah transit. Banyak TKI dan TKW dari Indonesia Timur yang akan bekerja ke Malaysia, mereka terlebih dulu transit di nungukan. Bahkan, banyak juga kasus-kasus yang dibahas di bagian nungukan, TKI dan TKW yang dideportasi dari Malaysia ke Indonesia, mereka tidak mau pulang ke daerahnya asal, misalnya ke NTT atau NTB gitu. Jadi, sebagian besar dari mereka kemudian tetap tinggal di pulau Nungukan itu. Akhirnya, masyarakat menjadi heterogen secara etnis. Ada Jawa, Budis, Dayak, Tidung, dan Flores. Dan ini contoh yang kami lakukan dengan ibu-ibu yang dari Flores. Kemudian, pulau Sebatik itu di zona dua. Itu sebagian besar masyarakatnya dari Budis dan Jawa. Dari pulau Nungukan, kami harus menggunakan speedboat selama 15 menit dengan biaya Rp60.000 per orang pulang pergi. Bisa Bapak-Ibu bayangkan bagaimana susahnya akses ke pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, harga-harga barang, kebutuhan pokok, misalnya gula pasir atau beras, bagi masyarakat di pulau Sebatik menjadi mahal. Karena mereka transportasinya harus mengambil dari pulau Nungukan. Tapi untuk mengatasi itu, ternyata mereka lebih suka mengambil dan membeli barang-barang di perbatasan. Yaitu di Malaysia yang didistribusikan dengan menggunakan perahu melalui sungai. Nah, ini gambarnya dan ini perbatasan, ini salah satu wawancara kami. Nah, di zona tiga, itu di Sehimanggaris, itu sebagian besar masyarakatnya Dayak-Londaya, itu kami dari pulau Nungukan harus menggunakan speedboat selama satu setengah jam dengan biaya Rp450.000 per empat orang. Dan speedboat itu hanya ada dari sekitar jam 9 sampai jam 2. Dan itu bagi kami waktu itu lumayan berbahaya dan mahal. Karena ketika sampai di situ, akses-akses kebutuhan dasar ternyata sulit, didapatkan air juga sulit, listrik hanya ada dari jam 6 pagi sampai 6 sore, kemudian air dari PDAM yang datang hanya seminggu sekali. Jadi, puskesemas ada hanya satu kecil. Jadi, masyarakat juga mengaluh susahnya akses mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang bagus di daerah ini. Nah, ini gambar yang tadi di Kalimantan Utara. Nah, ini di BIMA, ini FDD dengan SKPD. Ini wawancara kami dengan Ibu Indah, Lembo Ade. Ibu Indah, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian ini dengan Ornok Perempuan. Kemudian ini dengan Ibu-Ibu yang menerima bantuan. Kemudian ini juga wawancara di salah satu rumah Ibu-Ibu. Jadi, memang salah satu kesulitan kami melakukan penelitian kemiskinan ini di daerah adalah karena kami tidak memiliki data yang akurat. Apakah di daerah itu memang sudah memiliki program penanggulangan kemiskinan atau tidak. Karena kan basic pemilihannya adalah daerah yang dipimpin oleh perempuan kepala daerah dan dia daerah yang relatif tertinggal. Sehingga untuk mengantisipasi ketiadaan hasil penelitian lapangan dan karena kemiskinan itu jenjang koordinasinya sampai ke pusat, kami juga mewawancara para KPM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Dan kemudian kami juga bertanya apakah mendapatkan bantuan atau ada program yang juga merupakan program penanggulangan kemudian padat. Baik. Nah, temuan dan analisisnya adalah karakteristik... Ya? 10 menit lagi, Ibu Nia. Siap. Jadi, temuan dan analisisnya adalah karakteristik kemiskinan dan persoalan perempuan di Nunukan ini sangat kompleks karena terkait dengan faktor keterisolisian geografis seperti yang saya terangkan tadi menjadi daerah transit. Kemudian untuk karakteristik kemiskinan dan persoalan perempuan di BIMA. Lebih ke konektivitas dari desa ke kota. Kemudian, sebetulnya kalau perhatian Sultan BIMA terhadap kemajuan perempuan sudah sangat bagus. Ada rumah bumi partiga. Tapi ada persoalan struktur sosial menurut kami karena di sana masih kuat ada raja, bangsawan, pokok istana, dan masyarakat biasa. Kalau kelas menengah ke atas mungkin tidak ada masalah tapi justru persoalan di masyarakat bawah karena masih tabu kalau laki-laki ada di dapur dan tabu perempuan untuk eksis melebihi laki-laki. Meskipun hal ini sudah bergeser di prakotaan. Nah, kemudian untuk di Bupati Nunukan, temuan kami adalah sejauh ini kami belum menemukan rekam jejak interaksi beliau dengan warga perempuan. Kemudian, divisinya tidak ada kata yang menyebutkan kemiskinan. Ada program agrobisnis dan kami menemukan ada koesivitas yang mengudar antara beliau dengan partai pengusung. Dan ini berkontribusi pada susahnya komunikasi untuk menghasilkan kebijakan termasuk penangulangan kemiskinan. Tapi di birokrasi ada, kami temukan skema percepatan penangulangan kemiskinan meskipun anggarannya kecil. Dan dari skema itu kami lihat pendekatan kebutuhan dasar dengan sedikit pendekatan kapabilitas sudah ada. Namun demikian masyarakat lebih merasakan dan tahu program dari pemerintah daripada pemerintah daerah. Nah, kemudian di BIMA, kami menemukan Ibu Bupati memiliki modal sosial interaksi yang luas dengan orno perempuan dan perempuan di desa-desa. Dan kami temukan bahwa interaksi ini sebenarnya sudah terbangun sejak tahun 2015 pada waktu itu dibangun tim namanya tim gender dengan strategi dari Dapur. Tapi belakang dari sebelum tahun 2015 juga Ibu Bupati juga sudah melakukan interaksi intens karena yang bersangkutan adalah ketua PKK dan kemudian beliau sering menemani suami beliau yang pada waktu itu adalah Bupati BIMA. Jadi interaksi beliau dengan perempuan di pedesaan itu intens dan itu terkonfirmasi dari wawancar-wawancar kami di resa. Nah, visinya ada keinginan untuk meningkatkan kesedaran sosial, mengidentifikasi persoalan kemiskinan dan perempuan. Nah, diuntungkan dengan birokrasi yang aktif. Kami menemukan ada aplikasi SIMAWAR yang bisa ditemukan oleh Bapak-Ibu di sini. Waktu itu kami temukan jadi aplikasi ini untuk pelaporan kekerasan terhadap perempuan. Dan ada kelas KISI Balita yang kemudian menjabat prestasi nasional. Dan yang menurut kami juga menarik itu adalah ada MOU antara tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi dengan Kabupaten BIMA. Kemudian ada pendekatan kebutuhan dasar yang mengarah ke kapabilitas sudah mulai ditemukan karena ada MOU melibatkan organisasi perempuan. Namun, postur anggaran program penanggulangan kemiskinan di dunia sosial masih kecil. Nah, dari cerita dan pengalaman dua perempuan kepala daerah ini, kami kemudian bisa menarik satu premis ya, bahwa kapabilitas perempuan kepala daerah dalam penanggulangan persoalan kemiskinan dan persoalan perempuan itu ditunjang oleh modal sosial dan politik mereka. Apa itu modal sosial? Itu adalah jaringan dengan organisasi perempuan atau asosiasi perempuan, norma timbal balik atau trust, kemudian kepercayaan. Dan yang terakhir adalah kepercayaan. Ini dikonstruksi dari PUTNAM dan DEWI 2015 dan menjadi terkonfirmasi juga dari temuan-temuan. Kemudian kapabilitas masyarakat menerima program bagaimana? Kemampuan tampil di depan publik ya, dari keluarga penerima manfaat pada waktu itu, laki-laki di dalam keluarga penerima manfaat lebih aktif dalam partisipasi publik. Dan masih ada persoalan time poverty, karena waktu yang dihabiskan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam satu hari untuk melakukan berbagai aktivitas produktif dan reproduktif. Tidak terlalu jauh beda di BIMA, time poverty. Berarti, 12 orang yang di BIMA ini semuanya tua kelompok PKH. Tapi itu ternyata ketika kami dalami dalam memancar itu, mereka tidak aktif di kegiatan sosial desa, misalnya di PKK atau rapa desa. Karena menurut mereka, itu bukan domain mereka, itu domain elit desa. Jadi, disinilah pentingnya pendekatan kapabilitas itu. Jadi, bagaimana bantuan itu tidak saja memberikan sesuatu untuk membebaskan dari kebutuhan dasar, tapi juga empowering. Nah, ini tadi temuannya potensi kapabilitas atau modal sosial politik Bupati BIMA lebih kuat dibandingkan. Kapabilitas perempuan kepala daerah ditunjang oleh modal sosial. Dan politiknya itu merupakan sebuah proses ya. Sebuah proses bukan output tiba-tiba. Jadi, tidak mungkin kita mengharapkan seorang perempuan kepala daerah tiba-tiba peduli gitu. Dalam satu-dua tahun. Itu melalui proses engagement yang lama. Kemudian pentingnya keberadaan asosiasi warga di daerah itu. Kalau di BIMA, dia sangat dynamic, sangat banyak. Kalau di NUNU-kan, agak kurang. Kemudian di PEMDA, BNA atau Basic Net Approach penting dibarengi dengan pendekatan kapabilitas dengan perspektif gender. Kemudian pendekatan kapabilitas tanpa perspektif gender tidak mampu menyentuh persoalan struktural berupa relasi gender yang tidak seimbang di dalam rumah tangga yang berkontribusi pada time poverty. Karena memang pendekatan kapabilitas itu kan approach ya. Yang dia bisa diadopsi oleh siapa saja gitu. Dan pendekatan ini banyak kemudian disandingkan dengan perspektif gender dari beberapa temuan kami. Nah, kemudian rekomendasinya mewajibkan penanggulangan kemiskinan dengan perspektif gender masuk dalam visi-misi perempuan politisi yang maju dalam berkada dan menjadi prioritas pembangunan daerah. Jadi ini agak ideal banget gitu ya. Jadi ibaratnya daripada terlalu lama, kenapa nggak diwajibkan dulu. Jadi supaya menjadikan kemiskinan itu menjadi salah satu prioritas. Kemudian yang kedua memperkuat modal sosial perempuan kepala daerah. Jadi sejak masih politisi harus bekerja bersama-sama dengan jejaring warga dan perempuan. Nah, jadi ini pentingnya orno perempuan di daerah-daerah untuk menjadi mitra para politisi perempuan. Karena ini penting untuk membangun empati dan ketika yang bersangkutan menjadi kepala daerah bisa menurutkan kebijakan-kebijakan yang bottom up. Kemudian mendorong perempuan kepala daerah inovatif tentang program penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan pendekatan kebutuhan dasar tapi juga pendekatan kapabilitas dengan perspektif gender. Pendampingan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan kapabilitas dipenda karena sejauh ini dari temuan kami ini belum kuat ya soal pendampingan untuk peningkatan kapabilitas itu dan pada para penerima manfaat. Mendorong partisipasi politik dan pemberdayaan power to dan power with team para perempuan penerima program penanggulangan kemiskinan. Jadi ini bagian yang empowerment ini atau pemberdayaan ini sangat cocok dengan kapabilitas approach karena dia kan tujuannya pemberdayaan. Jadi power to itu kemampuan, kewenangan untuk bisa memutuskan apa yang dia inginkan power with team itu kesadaran diri dan kepercayaan diri. Jadi tadi ada contoh misalnya di BIMA ketua PKH belum tentu dia berani ikut rapat PKH atau rapat desa karena bagi dia itu bukan domain dia gitu. dia masih ah siapa sih saya gitu itu kan elit desa gitu. Nah ini ada persoalan agar itu pendekatan kapabilitas dengan perspektif gender itu penting. Saya kira begitu ya Pak Sandi. Jadi presentasi dari tim saya cukupkan demikian. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami bagikan bermanfaat bisa memberikan inspirasi dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Nia yang telah memprosesasikan isi buku yang Bapak dan Ibu bisa download dari link yang tadi saya sampaikan. Beberapa poin penting yang sempat moderator catat antara lain buku ini membuktikan bahwa perempuan kepala daerah pun bisa mempunyai kapabilitas bisa mempunyai kapasitas untuk bisa menginisiasi dan menerapkan kebijakan dalam penanggulan kemiskinan berperspektif gender yang tentu saja itu didukung oleh kapabilitas perempuan kepala daerah dengan modal sosial dan modal politik yang kuat yang dibangun melalui networking dengan organisasi perempuan norma timbal balik dan kepercayaan dari masyarakat serta perlu juga diantisipasi tantangan-tantangan seperti yang terjadi di BIMA tadi misalnya masih adanya persoalan struktural berupa relasi gender yang tidak seimbang sehingga pemberdayaan perempuan upaya pemberdayaan perempuan masih menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi bersama. Kemudian tadi juga yang penting di catat adalah buku ini merekomendasikan berupa penguatan modal sosial bagi perempuan kepala daerah yang dapat membangun empati yang bisa dilakukan sejak sebelum perempuan salon kepala daerah tersebut maju ke dalam pilkada dan kemudian mendorong pengadopsian pendekatan kapabilitas yang antara lain melalui pendampingan-pendampingan bagi para perempuan. Baik, selanjutnya kami undang Ibu Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan HANKAM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Ibu Raden Roro Endah Sri Rezeki S.E.M.I.D.A. PhD Beliau telah menyelesaikan pelidikan S1 dari Universitas Atma Jaya tahun 1994 kemudian meraih Gelar Master of International Development and Environmental Analysis atau MIDEA dari Monash University tahun 2008 dan memperoleh gelar PhD dari Universitas yang sama yaitu Monash University di Australia pada tahun 2018 kami persilahkan kepada Ibu Endah untuk memaparkan tentang pentingnya peran perempuan kepala daerah dan perspektif gender dalam kebijakan negara untuk menanggulangi kemiskinan dan pandemi COVID-19 kepada Ibu Endah kami persilahkan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdengar jelas ya suara saya mohon maaf saya cek dulu ya terdengar Ibu terdengar Ibu baik terima kasih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namun budaya salam kebajikan terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada moderator yang sudah mempersilahkan kami tentunya dan juga mungkin saya boleh menyapa dulu mungkin Ibu Deputi masih ada jika masih ada yang kami hormati Ibu Deputi Profesor Dr. Trinuke kemudian juga yang kami hormati pembicara yang baru saja selesai Ibu Kurniawati Hastuti dari tim peneliti Lipi kemudian juga yang kami hormati Ibu Indah Bupati Bima Ibu Indah Damayanti ya Ibu pertama-tama mungkin saya izinkan saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh tim Lipi dan buku yang sudah dihasilkan luar biasa terus sekarang saya memang belum membaca secara utuh tetapi saya secara skimming saja saya baca itu sangat menginspirasi saya pikir ini buku-buku seperti ini yang sebenarnya kami harapkan nanti mungkin hasil-hasil penelitian dari Lipi khususnya yang terkait dengan gender yang terkait dengan substansi kementerian kami ini kami harapkan mungkin bagaimana caranya bisa lebih diseminasi lebih luas lagi dan mungkin kami sebagai pemerintah yang mengampu isu kesetaraan gender mungkin bisa juga dapat setiap apa apa yang dihasilkan terutama terkait substansi gender mungkin seperti itu saya mulai share screen ini dari saya yang share screen oke sudah terlihat Bapak Ibu sudah Ibu mohon di itu Bu ditampilkan slide-nya sudah terlihat ya baik sudah Ibu baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar Lipi jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan perempuan di Indonesia kami pikir saya pikir ini masih banyak menghadapi apa masih banyak menghadapi banyak tantangan gitu karena memang budaya patriarki yang secara tegas membagi ranah publik adalah untuk laki-laki dan ranah domestik adalah untuk perempuan ini membuat perempuan kadang boleh mungkin saya bilang sering terpinggirkan ketika ia akan menduduki posisi pengambil keputusan dan atau ketika memang si perempuan itu atau dia ingin menduduki sebuah posisi dia harus berjuang ekstra keras mungkin dibandingkan dengan mitranya laki-laki untuk posisi yang sama karena memang ranah pengambil keputusan atau pimpinan selama ini memang dianggap sebagai ranah publik dan sering diidentikan dengan sifat-sifat yang maskulin gitu ya seperti kekuasaan seperti dominasi dan bahkan kadang mungkin memerlukan kekerasan gitu ya dan ini karena perempuan diidentikan dengan sifat-sifat yang lebih feminin dimana ini seperti kontradiktif dengan sifat yang disebutkan maskulin seperti tadi gitu ya seperti lemah-lembut baik hati nerimo gitu ya itu kan digambarkan seperti itu perempuan nah ini sehingga banyak persepsi dan kepercayaan masyarakat kurang terhadap pimpinan perempuan sehingga sering dianggap perempuan tidak bisa atau kurang mampu memasuki ranah pengambilan keputusan yang katanya memerlukan ketegasan jadi karena sifat-sifat perempuan yang feminin itu tadi diidentikan dengan sifat-sifat feminin dianggap tidak mampu dianggap tidak bisa tegas seperti itu mungkin kita lanjut saja tapi saya ingin kita berbicara permasalahan kepemimpinan perempuan bagaimana perempuan mungkin lebih struggle untuk bisa mendapatkan posisi itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir disini untuk melihat kepada kondisi yang lebih luas lagi yang ada di Indonesia mungkin kita lihat dulu melihat kualitas hidup manusia secara di Indonesia secara keseluruhan saat ini dimana memang IPM kita sekarang adalah 71,92 kalau kita lihat perbandingannya antara laki-laki dan perempuan itu memang terlihat kualitas hidup perempuan yang memang masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki laki-laki dengan angka 75,96 ini lumayan terpaut jauh di atas perempuan yang hanya 69,18 dan ini dilihat dari aspek kehidupan yang pentingnya yaitu kesehatan pendidikan dan ekonomi ketika IPM perempuan dan laki-laki itu disandingkan atau dirasiokan disandingkan antara perempuan dan laki-laki itu yang disebut indeks pembangunan gender atau IPG disitu juga masih terlihat adanya kesenjangan gender pada pembangunan jadi angka 91,07 ini mengindikasikan adanya kesenjangan kalau tidak ada kesenjangan itu sudah 100 jadi kita masih ada kesenjangan sekitar sekian poin nah kemudian selain IPG juga kita melihat untuk melihat adanya kesenjangan masih adanya kesenjangan antara gender itu dilihat juga dari angka pemberdayaan gender yaitu disini IDG ini yang masih angkanya 72,10 ini mengindikasikan ini dilihat dari angka partisipasi perempuan partisipasi aktif perempuan di bidang politik juga di bidang ekonomi jadi angka ini terus meningkat tetapi boleh dibilang masih lambat nah ini saya juga ingin memberikan berbagi gambaran tentang ketimpangan gender yang memang masih terjadi di negara kita untuk di bidang pendidikan kalau kita lihat tadi ini sebenarnya diambil juga dari angka IPM IPM Indeks Pembangunan Manusia tadi itu dilihat untuk pendidikan yang dilihat adalah rata-rata lama sekolah atau RAS gitu ya kami menyebutnya tahun 2019 itu angkanya perempuan masih lebih rendah 7,89 dan laki-laki 8,81 tetapi ketika dilihat harapan lama sekolah ini perempuan lebih sedikit daripada laki-laki 13,03 dan 12,87 kemudian kondisinya juga perempuan lebih banyak tidak memiliki ijazah dibandingkan laki-laki dan faktor kemiskinan juga masih menjadi faktor utama anak putus sekolah anak perempuan yang tidak sekolah rentan mengalami perkawinan anak yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak anak nah kemudian jika kita lihat di sektor kesehatan untuk keharapan hidup ini sudah pakai tahun 2019 ya sebenarnya usia harapan hidup perempuan melebihi laki-laki ini secara nasional jadi memang usia perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki walaupun sebenarnya kualitas kesehatan perempuan masih berada di bawah laki-laki hal ini masih terlihat dari angka kematian ibu di Indonesia yang masih tinggi yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hidup ya ini memang kami masih pakai tahun data tahun 2015 ini cukup lama sebenarnya tapi memang masih cukup relevan saya pikir karena posisinya Indonesia ini masih salah satu yang tertinggi di negara ASEAN untuk angka kematian kemudian ini ada beberapa kasus yang coba kami angkat yaitu misalnya penularan HIV AIDS yang pada ibu rumah tangga juga terjadi dan kasus AIDS tertinggi pada ibu rumah tangga yaitu 16.045 orang kemudian untuk ketenaga kerjaan perempuan sebagai tenaga profesional itu tahun 2018 agak berbeda yang tadi 2019 karena yang pakai tahun 2018 untuk tenaga kerjaan itu masih berada di 47,02 jadi TPEAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk laki-laki 82,69% dan untuk di sektor kerja formal masih didominasi oleh laki-laki tenaga kerja laki-laki mungkin kita beralih ke sektor ekonomi dimana memang untuk kesenjangan terbesar kalau tadi dilihat kesehatan sebenarnya angka harapan hidup perempuan itu lebih besar lebih tinggi daripada laki-laki tetapi kalau untuk di ekonomi itu adalah kesenjangan terbesar perempuan antara perempuan dan laki-laki ternyata memang ada di sini jadi pengeluaran per kapita perempuan itu hanya kurang lebih setengah setengahnya tidak tapi lebih setengah lebih daripada laki-laki sangat timpangnya sangat jauh itu di sektor ekonomi rasio pengeluaran per kapita perempuan dan laki-laki tidak mengecil secara berarti jadi hanya antara 0,55 sampai 0,59 artinya pengeluaran per kapita perempuan tidak sampai 60% dari pengeluaran per kapita laki-laki ini mungkin saya menunjukkan saja bagaimana terjadi disparitas antara indeks pembangunan IPG di seluruh Indonesia jadi antara wilayah timur dan barat itu sangat terlihat untuk IPG dua IPG terendah itu ada di wilayah timur yaitu Papua dan Papua Barat dan juga untuk IPG tertinggi itu ada di wilayah sorry tadi di wilayah timur untuk Papua dan Papua Barat dan yang tertinggi ada di wilayah Barat Yogyakarta dan DKI dan juga Sulawesi Utara ini sebenarnya ada data 2018 yang untuk 2019 sepertinya sudah agak bergeser yang tertinggi kalau tidak salah Jogja jadi saya ingin mengatakan tadi kalau disampaikan oleh Ibu Kurniawati tentang bagaimana perempuan itu kepemiskinan itu masih berwajah perempuan mungkin saya boleh dibilang setuju juga karena selain tadi memang dari sektor di bidang sektor ekonomi yang kesenjangan terbesar antara laki-laki dan perempuan tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari kualitas hidup manusianya antara laki-laki dan perempuan itu memang perempuan masih boleh dibilang lebih miskin daripada laki-laki kalau tadi berbicara indeks pemberdayaan gender karena kita disini tadi temanya adalah tentang kepemimpinan perempuan dan salah satu apa namanya salah satu variable dari IDG itu adalah tentang perempuan peran atau keterwakilan perempuan di politik atau perempuan sebagai pengambil keputusan angkanya masih di 72,10 yang meningkatnya tadi kalau dilihat dari tahun 2017 dari 71,74 ini meningkatnya belum signifikan ini saya ingin sharing tentang persebaran atau angka-angka IDG dari 34 provinsi di Indonesia ini tidak seperti mungkin yang di IPM tadi yang sangat terlihat bukan IPM tapi IDG yang terlihat sangat terlihat disparitasnya antara wilayah barat dan timur tapi untuk IDG ini tidak seperti itu namun tertinggi masih Sulawesi Utara untuk IDG tertinggi seluruh Indonesia dan yang IDG terendam masih salah satunya adalah Papua Barat ini berbicara tentang tadi IPG IDG ini sebenarnya Kementerian Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pengampu isu kesaraan gender itu ditargetkan oleh negara ini yaitu oleh Bapak Penas untuk meningkatkan IPG dan IDG nah ini yang saya coba tampilkan adalah yang di RPJMN yang terbaru 2020 sampai 2024 inilah yang ditargetkan oleh yang ditargetkan kepada Kementerian kami jadi untuk IPG itu yang tahun 2018 90,99 pada tahun 2024 ini yang kami ditargetkan 91,39 dan untuk IDG tahun 2018 72,10 dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 74,75 nah Kementerian kami itu ketambahan gitu ya kalau boleh dibilang ketambahan apa target gitu ya jadi selain padanya hanya IPG dan IDG untuk RPJMN kedepan tahun 2020 sampai 2024 kami ketambahan untuk untuk melihat angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ya tadi sudah saya sampaikan memang masih ada ketimpangan di situ dan ini untuk Kementerian kami ditargetkan TPAK ke depan tahun 2024 meningkat menjadi 55 yang sebelumnya 51,88 dan juga ini prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 dan 64 juga diharapkan menurun pada tahun 2024 tapi tidak tidak secara spesifik dijelaskan di sini nah saya ingin menyampaikan bahwa kondisi secara umum tadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan yang ini juga tergambar kepada kepemimpinan bagaimana kepemimpinan perempuan di Indonesia yang masih tadi di awal saya sampaikan masih menghadapi berbagai tantangan dan hal ini juga bisa terlihat salah satunya dari profil pejabat publik yang saya sampaikan di sini jadi untuk maaf jadi di sini dulu ya profil pejabat publik perempuan seperti kita ketahui jumlah menteri perempuan pada kabinet yang sekarang menurun cukup cukup lumayan sebenarnya dari yang sebelumnya pada awal kabinet sebelumnya itu masih ada sembilan menteri perempuan walaupun akhirnya jadi delapan tapi pada kabinet yang sekarang itu cukup drastis turunnya menjadi hanya lima dan itu hanya sekitar 14% dalam kabinet yang sekarang kemudian tetapi kita juga bisa berbangga karena ketua DPRRI adalah perempuan untuk pertama kalinya di Indonesia dan ini juga jumlah keterlokilan perempuan di DPRRI juga meningkat menjadi 20,8% dan ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia kita cukup patut berbangga walaupun angkanya ini masih cukup jauh nih kita mengejarnya bagaimana bisa sampai 30% gitu ya 20% aja ini kemarin itu sudah dari 17 ya kita meningkatnya waktu itu pemilu terakhir adalah 17, sekian dan sekarang meningkat menjadi 20,8% saya pikir ini sudah prestasi yang luar biasa dan bagaimana kita bisa mentargetkan ini menjadi lebih meningkat lagi dan hal yang beberapa poin yang penting juga yang kami catat itu di DPRRI 20,8% tetapi jika kita lihat lagi di DPRD itu ternyata ada beberapa kabupaten kota ada sejumlah 25 yang kami catat disini kabupaten kota yang sebenarnya telah melebihi angka 30% tersebut bahkan ada beberapa kabupaten kota yang bukan 25 ya tetapi ada lebih ini 25 kabupaten kota yang terakhir ya pada pemilu terakhir namun ada beberapa kabupaten kota sekitar 9 kalau gak salah itu dalam 2 periode terakhir itu terus seperti itu gitu di atas 30% bahkan sampai kalau gak salah sekitar 40% itu di Minahasa kalau tidak salah itu cukup tinggi dan itu terus dalam 2 kali pilkada sorry bukan pilkada tapi pemilu di daerah jadi DPRD itu mencapai di atas 30% nah kemudian untuk itu tadi posisi apa namanya di nasional dan ada beberapa daerah dan kita akan melihat lagi untuk posisi lain perempuan di dalam pembangunan dan ini yang juga kita lihat memang masih boleh dibilang masih di bawah 20% untuk kepala daerah itu hanya 8% perempuan dan 10% wakil kepala daerah perempuan dan untuk pejabat PNS eselon 1 itu hanya mencakup 16,58% dan eselon 2 13% hakim agung hanya 4 orang atau hanya sekitar 8,5% dan untuk hakim perempuan baru berjumlah 27% dari total jumlah hakim dan kami juga melihat ini kepala desa kepala desa yang perempuan dari 71 1.447 kepala desa itu hanya 5% yang perempuan nah jadi kami kita cukup berbangga disini kehadiran Bupati Bima yang hanya sebagian kecil gitu ya hanya sekian persen masih di bawah 10% itu berhasil menduduki posisi pucuk pimpinan di daerahnya dan memang untuk tingkat apa di eksekutif terutama memang posisi perempuan untuk menduduki jabatan posisi eselon yang lebih tinggi atau eselon 1 dan 2 itu masih sedikit dibandingkan jika jumlah dari PNS sendiri proporsi perempuan itu sekitar 50% atau setengahnya dari laki-laki dan ketika menduduki jabatan eselon 3 dan 4 itu masih banyak perempuan tapi begitu naik ke eselon 2 dan eselon 1 semakin tinggi posisi maka semakin hilanglah perempuan perempuan nah ini saya mau menggambarkan saja sebenarnya negara kita telah berkomitmen terhadap SDGs dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kurniawati bahwa terkait kemiskinan ini sangat relevan dengan isu gender dan sebenarnya untuk terkait khusus gender memang hanya di 5 gender equality tetapi lebih dari 120 indikator yang ada di SDGs ini sebenarnya sangat relevan dengan gender dan 17 indikator merupakan indikator yang langsung terkait dengan gender karena berada pada di tujuan 5 dan ini saya juga ingin menggarisbawahi bahwa di SDGs tersebut di dalam goal atau tujuan yang kelima untuk mencapai kesetaraan gender ada di 5 poin 5 itu menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik ekonomi dan masyarakat jadi sebenarnya di level negara kalau kita berbicara normatif terkait peraturan itu sebenarnya negara sudah sangat berkomitmen untuk mendukung kepemimpinan perempuan dan ini terkait dengan SDGs lagi memang dengan prinsip leaving no one behind SDGs tentunya kesetaraan gender menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDGs karena selama ini mungkin tadi seperti yang saya sampaikan dari data memang kondisi perempuan yang masih tertinggal dari ini yang perlu kita dorong bagaimana caranya supaya perempuan tidak lagi tertinggal bagaimana caranya salah satu strategi yang mungkin Bapak-Ibu disini sudah lumayan familiar tentang strategi pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk memainstreamkan atau mengarus utamakan pembangunan nasional terhadap isu gender itu digunakan strategi yang namanya pengarus utamaan gender jadi pengarus utamaan gender ini sudah menjadi instruksi presiden sejak tahun 2000 jadi sudah 20 tahun sebenarnya kita telah pemerintah berkomitmen untuk mengarus utamakan atau mengangkat isu gender menjadi bagian dari proses pembangunan seperti itu nah ini yang sebenarnya juga mungkin bagian dari evaluasi dari kementerian kami juga setelah 20 tahun ini bagaimana perkembangannya dan kita melihat keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan juga masih belum apa artinya belum signifikan meningkatnya dan kita harapkan tentunya dengan banyaknya perempuan sebagai pengambil kebijakan ini dapat lebih dipastikan kebijakan-kebijakan yang lebih ramah perempuan lebih responsif terhadap perempuan dapat dihasilkan nah tadi juga berbicara tentang COVID gitu ya COVID-19 ini memang sudah diidentifikasi telah teridentifikasi bahwa COVID-19 ini kalau kita berbicara tadi pembangunan yang ternyata berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki demikian juga kemiskinan yang ternyata perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda terhadap pemiskinan demikian juga dalam kasus COVID ternyata dampak sosial dan ekonomi terhadap perempuan dan anak ini berbeda daripada laki-laki ini yang kami catat terhadap selama kasus COVID-19 ini selain isu kesehatan tentunya itu nanti dibidangi oleh bidang kesehatan namun di sisi dari aspek sosial ternyata terjadi peningkatan kasus KDRT perempuan dan ini sebenarnya juga sudah disempat disampaikan oleh Sekjen PBB bahwa di dunia dengan adanya kasus COVID-19 ini juga ternyata telah terjadi peningkatan kasus KDRT dan ini adalah laporan kasus yang dihimpun oleh kementerian kami kami mempunyai sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak selama periode 2 Maret sampai 26 April tahun 2020 itu kasus kekerasan tercatat mencapai 173 kasus dengan rata-rata 3 kasus per hari kemudian jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dewasa mencapai 174 korban dimana 66% atau 114 orang itu adalah korban KDRT mohon izin Ibu Indah 10 menit lagi baik Pak terima kasih diingatkan kemudian untuk selain dampak tadi terjadinya KDRT itu terjadi dampak COVID-19 juga terhadap ekonomi perempuan karena 70% pelaku ekonomi mikro itu adalah perempuan jadi banyak nelayan yang ini contohnya salah satunya adalah termasuk nelayan perempuan yang tangkapannya menjadi rendah sedangkan kebutuhan sehari-hari meningkat kemudian timbul juga gelombang PHK di mana tempat ibu-ibu bekerja tersebut ibu-ibu bekerja nah selain itu selain kepada perempuan ternyata selama kasus COVID-19 juga kekerasan terhadap anak juga meningkat dan ini adalah laporan tadi yang masuk ke dalam sistem informasi online atau simfoni ya disebutnya kami menyebutnya simfoni itu ada 368 kasus kasus COVID-19 juga sangat berdampak mempunyai efek atau mempunyai dampak rentamnya anak juga kehilangan hak pengasuhan ketika orang tuanya mengalami kasus apa namanya terdampak wabah COVID-19 ini ada beberapa contoh disini saya sampaikan nah apa saja yang sudah dilakukan oleh kementerian kami selama masa COVID-19 ini itu adalah penyusunan protokol perlindungan perempuan dan anak lintas sektor kemudian pengembangan layanan pendampingan sebagai bagian dari psikologi sehat jiwa atau sejiwa yang ini juga diinisiasi oleh KSP kemudian kami juga mengembangkan gerakan bersama jaga keluarga kita atau berjarak kami meningkatnya dengan berjarak kemudian kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti ASPU PKA dan kapal perempuan untuk membantu perempuan-perempuan yang terkena langsung dampak becana seperti pelaku usaha mikro dan lainnya kami juga menyelenggarakan online training pengembangan usaha kepada perempuan pelaku usaha mikro atau industri rumahan tujuannya adalah untuk meningkatkan akses perempuan terhadap dan partisipasi perempuan dalam dan kontrol kendali atas serta manfaat dari sumber daya dan hasil pembangunan di semua bidang secara umum nah selain tadi di bidang ekonomi kami juga melakukan dan ini masih terus kami melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan pedesa jadi Ibu Menteri Bintang Puspa Yoga Ibu Menteri yang kabinet sekarang menaruh perhatian kepada kepemimpinan perempuan tapi di level perdesaan yang kasmeris sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir dan ini menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan politik di perdesaan kemudian meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga musyawarah desa dan pelurahan tujuannya jadi perempuan bisa berperan aktif dalam politik perdesaan dan juga tentunya meningkatkan jumlah perempuan yang memiliki minat untuk menjadi pemimpin perdesaan nah ini saya hanya ingin menyampaikan itu ya tentang beberapa contoh di dunia internasional yang ternyata kepemimpinan perempuan juga sudah menarik mencuri perhatian dunia salah satunya adalah ini saya ambil contoh Ibu Jacinda Arden Perdana Menteri New Zealand atau Selandia Baru yang bahkan disebut the most effective leader on the planet salah satunya adalah karena kasus COVID ini beliau berhasil menekan kurva peningkatan kasus COVID di negaranya dan beberapa juga pemimpin dunia perempuan yaitu dari Jerman Eslandia Denmark Norwegia Finlandia itu yang semuanya adalah perempuan ini juga kasus COVID-nya tidak banyak kasus yang kematian seperti itu nah ini saya hanya ingin mungkin melihat lagi bahwa sebenarnya perempuan perempuan ini perempuan perempuan pemimpin dunia bukan saja mereka berhasil catatan saya adalah mereka bukan hanya berhasil menurunkan atau menekan angka COVID-19 ini tetapi juga berkontribusi dalam membangun definisi baru tentang kepemimpinan yang saya pikir tidak lagi terikat pada sifat-sifat maskulin yang seperti tadi saya disampaikan di awal seperti kekuasaan mendominasi tetapi apa yang ditunjukkan oleh Ibu Jasinda Ar dan terutama bagaimana perempuan pemimpin pemimpin dunia perempuan ini menunjukkan lebih menunjukkan sifat-sifat simpati empati dan saling menghormati yang saya pikir mungkin ini bisa menjadi definisi baru tentang apa itu pemimpin tentang kepemimpinan yang mulai disosialisasikan oleh pemimpin-pemimpin dunia perempuan dan ini sih saya hanya sharing aja sebenarnya perempuan-perempuan Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa ini beberapa contoh yang saya sampaikan di sini mungkin gak usah nanti tidak akan saya bacakan semuanya peran perempuan dalam melawan wabah COVID-19 ini yang ada di ini dari seluruh Indonesia jadi ini waktu itu saya rangkum dari pertemuan ibu menteri dengan perempuan-perempuan yang terutama NGO yang bergerak di seluruh Indonesia ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh mereka seperti pendataan perempuan miskin untuk memastikan bantuan dan pendistribusian barang tepat sasaran jadi mereka membantu pemerintah untuk mendata perempuan miskin yang mungkin sistem pendataan pemerintah tidak terjangkau jadi mereka melakukan membantu dalam hal ini kemudian mengedukasi masyarakat dalam situasi wabah COVID-19 membuat masker kain mengambil alih pencari nafkah ketika suami di PHK ini banyak sekali karena memang perempuan sudah terbukti cukup tangguh ketika krisis terjadi tahun 98 sektor informal yang bergerak itu banyak di situ perempuan jadi ini saya hanya memberikan contoh bagaimana peran perempuan sebenarnya di tingkat masyarakat itu sudah banyak berbuat dan ini merupakan sebuah potensi yang mungkin bisa menjadi pimpinan dan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan kementerian pemberian perempuan waktu itu kami mempunyai permen tahun 2015 tentang grand design untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di depan tahun 2019 ini yang sudah kami lakukan jadi kami juga pernah sudah melakukan misalnya pelatihan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah tahun 2015 2017 2018 kemudian melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan yang tadi sudah saya sebutkan kemudian kami melakukan penguatan kapasitas calon pusat dan daerah di 12 provinsi dan ini apa yang telah kami lakukan grand design yang sudah kami kembangkan tahun 2015 ini kemudian dikembangkan menjadi grand design besar untuk mencapai peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dan pengambilan keputusan untuk tahun 2030 ini yang sedang kami kerjakan dan ini waktu itu dalam rapat koordinasi lintas sektor kementerian yang diinisiasi oleh kemenko PMK pada tahun pada bulan Januari 2020 ini direkomendasikan menjadi peraturan presiden sehingga saat ini kami sedang berproses membuat grand design untuk peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif eksekutif dan yudikatif itu pada tahun 2030 itu meningkat hingga 30% tentunya ini kami tidak bisa bekerja sendirian dan ini yang kami harapkan dari LIPI sebagai pengampu pemerintah pengampu ilmu pengetahuan kami memerlukan dukungan dunia ilmu pengetahuan untuk terus mengembangkan dan menciptakan narasi-narasi baru tentang kepemimpinan yang sudah tadi saya sampaikan mungkin kita perlu menyandingkan narasi yang selama ini tentang kepemimpinan tentang dominasi kekuasaan ini mungkin disandingkan dengan kita dengan menciptakan narasi-narasi baru melalui penelitian penelitian dan kami harapkan ada rekomendasi rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kebijakan yang mendukung kesaraan gender dan kepemimpinan saya pikir mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Enda atas paparan yang sangat jelas dan komprehensif terkait dengan bagaimana kebijakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak dalam konteks dalam konteks untuk meningkatkan kesetaraan menghilangkan kesenjangan yang tentu saja itu diharapkan dapat berdampak pada penanggulangan kemiskinan terakhir juga disampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan dari Kementerian dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi terhadap perempuan dan anak terutama akibat dari pandemi COVID-19 ini tadi beberapa hal penting yang sempat tercatat adalah memang masih ada kesenjangan yang dapat didihat dari angka IPM angka indeks pembangunan gender dan angka indeks pemberdayaan gender yang kemudian itu walaupun demikian masih ada tren yang positif yang mengembirakan karena keterwakilan perempuan di DPR RI di DPD RI maupun di 25 kabupaten kota DPRD itu sudah melebih 30% kemudian beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan antara lain dalam konteks untuk mengatasi COVID adalah penyusunan protokol kemudian layanan pendampingan bekerjasama dengan lembaga masyarakat dalam konteks untuk pemberdayaan ekonomi kemudian training untuk perempuan dalam konteks perempuan perlaku industri rumahan serta dalam hal penanganan kepentingan struktural gender misalnya melalui pelatihan kepemimpinan perempuan pedesaan dan pelatihan kepemimpinan perempuan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif dan tadi juga sudah disinggung bahwa kementerian sudah menyusun grand design peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif menuju planet 50-50 tahun 2030 ya ibu ya baik itu catatan penting dari moderator untuk pembicaraan kedua selanjutnya kalau kita tadi berbicara dalam konteks kebijakan titik nasional sekarang kita beralih ke kebijakan dalam konteks lokal di pemerintahan Kabupaten Bima yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga kita yaitu Ibu Hajah Indah Damayanti Putri SE beliau adalah Bupati Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat periode tahun 2016 2021 beliau memenangkan pilkada langsung tahun 2015 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bima tahun 2014 sampai tahun 2016 baik Ibu Bupati mohon izin untuk bisa menyampaikan tanggapan terhadap buku yang sudah diterbitkan oleh Lipi serta kami mohon juga Ibu untuk bisa membagikan pengalaman perempuan kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan berprosektif gender dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bima serta dalam mengatasi dampak-dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini Ibu kepada Ibu Indah kami persilahkan mohon izin Ibu ya silahkan Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada moderator Alhamdulillah bisa bertemu kembali pada kesempatan ini walaupun secara visual yang saya hormati tentunya moderator Bapak Sandin Nur Ifkal Raharjo SOS MSI kemudian yang saya hormati tentunya yang kita banggakan bersama Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi selaku peneliti pusat penelitian politik koordinator tim gender dan politik sekaligus penulis buku Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Berpreseptif Gender di Indonesia yang saya hormati Ibu Roro Endah Sri Rejeki yang mewakili dari Deputi Keseteran Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemudian Bupati Nundukan yang saya hormati Ibu Asmin Laura Hafid Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Alhamdulillah wasyukurillah pada kesempatan hari ini walaupun masih dalam suasana penanganan pandemik COVID-19 kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat tentunya ucapan terima kasih dan rasa bangga kami dengan hadirnya buku ini tentunya menambah referensi bagi semua pejabat baik itu kepala daerah maupun di tingkat bawah maupun di tingkat kementerian untuk kita kembali sama-sama belajar bahwa keinginan perempuan untuk tampil menjadi sosok pemimpin adalah keinginan setiap perempuan Indonesia pada khususnya tetapi tentunya dengan segala tantangan kemudian beberapa permasalahan yang dihadapi mengharapkan kita juga untuk terus berbenah untuk terus belajar dan saya yakin buku ini bisa menjadi referensi yang cukup baik bagi siapapun untuk lebih banyak belajar untuk kita dapat menaikkan sesuai yang disampaikan oleh Ibu Endah tadi hari ini hanya 8% jumlah pimpinan kepala daerah perempuan dari sejumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia dan tentunya dengan dipilihnya Bima sebagai pembahasan dalam buku ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih Kabupaten Bima adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang dari sisi wilayah berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur jadi secara tidak langsung kami ini adalah pintu gerbang masuk sebelah Timur dari Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu yang saya hormati Kabupaten Bima Alhamdulillah atas kerja keras kami bersama seluruh jajaran telah mampu meraih anugerah Parahita Eka Praia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 tentunya penghargaan ini selain membanggakan tetapi juga menuntut komitmen kami semua bahwa apa yang menjadi penghargaan ini mampu kami implementasikan terutama sekali komitmen dan peran serta dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarus utamaan gender nah tentunya karena penghargaan ini secara berjenjang dalam tahap selanjutnya tahun-tahun selanjutnya kami mengharapkan agar ada peningkatan dari penghargaan yang sudah kami dapatkan di tahun 2018 ini sekilas mengenai Kabupaten Bima bahwa penduduk kami sampai dengan hari ini kurang lebih 488.000 sekian yang memang walaupun hanya terpaut sekian persen sampai dengan hari ini jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki di Kabupaten Bima dimana memang jumlah wilayah kami kurang lebih 22% dari cakupan wilayah Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 191 desa nah tentunya pada kesempatan ini yang lebih utama kita bedah adalah apa saja yang sudah kita lakukan terutama sekali dari penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun tercatat dalam data sampai dengan 2019 ini isi-misi Kabupaten Bima tahun 2016 2021 yaitu terwujudnya Kabupaten Bima yang ramah ramah adalah religius aman makmur amanah dan handal kemudian satu sisi yaitu di poin tiga yaitu dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup nah tentunya apapun yang kita laksanakan harus berbasis pada dokumen perencanaan yang kita laksanakan bersama dalam RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016 2021 tentunya tertera yaitu apa yang jadi misi kemudian arah kebijakan strategi sasaran dan tujuan nah disini kami berupaya dari semua OPD kami betul-betul memahami apa yang menjadi kebijakan dalam penurunan angka kemiskinan di daerah kami salah satunya adalah penguatan program dan koordinasi penanggulan kemiskinan daerah dan peningkatan mutu SDM hari ini tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kabupaten kota yang berada di wilayah tengah sampai ke timur yaitu bagaimana harus diharuskan mampu menunjukkan prestasi yang setara dengan wilayah yang berada di Jawa tetapi kami dihadapkan juga dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki nah tetapi tentunya dengan beriringnya waktu dan semangat dari generasi yang ada di daerah kami meyakini walaupun belum mampu sejajar tetapi kami bisa menunjukkan progres ke arah yang lebih baik tentunya hari ini yang menjadi sasaran adalah sulitnya penurunan angka kemiskinan adalah masih tingginya angka pengangguran tentunya memberikan rasa aman bagi setiap investasi di daerah kami akan tersedianya lapangan kerja yang mencukupi adalah salah satu sasaran kami di dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah kami ibu yang saya hormati dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah provinsi MPB melakukan MOU dengan sejumlah kabupaten kota yang ada di Musa Tenggara Barat tujuannya adalah masing-masing kabupaten kota memiliki program prioritas yang disinergikan dari sejumlah OPD yang ada karena bila hanya 1-2 OPD yang melaksanakan maka sasaran itu pasti tidak terlihat dan angka presentasinya tidak mencukupi oleh karena itu digagas dari 10 OPD yang ada yang terdiri dari BAPEDA kemudian Pertanian DKP DLH Pariwisata Perkim Dinsos kemudian PUPR dan DP3AP 2KB kami mencoba 13 program prioritas ini betul-betul program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kemudian bersentuhan langsung dengan mereka sehingga sasaran kepala keluarga yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraannya dan menambah income pendapatan keluarganya itu sebetul bisa dirasakan manfaatnya tentunya kenapa perlu program ini bersinergi karena tentunya sasaran yang diharapkan itu betul-betul berada pada kelompok keluarga yang betul-betul diharapkan mereka mampu menggeliat dari posisi kemiskinan yang mereka hadapi salah satunya adalah BUMDES mengaktifkan BUMDES yang mungkin masih tergambar di tengah-tengah masyarakat bahwa BUMDES itu hanya mengelola simpan pinjam tetapi hari ini kami terus menggelorakan kepada masing-masing desa yang mengelola BUMDES bahwa BUMDES tidak hanya menjual sembako tetapi hal-hal kecil yang didapatkan oleh masyarakat bisa dijual melalui BUMDES itu itulah melalui kegiatan kawasan rumah pangan nestari diharapkan masyarakat dari halaman keluarga bisa menanam kemudian hasilnya tersebut ditampung oleh BUMDES disalurkan lagi kepada masyarakat hal-hal kecil seperti itu mereka tidak terbebani dengan cara kerja yang berat karena hari ini kita menyadari rata-rata kelompok keluarga MISIN berasal dari latar belakang pendidikan yang cukup rendah ketika kita menawarkan program yang sulit mereka jangkau maka sudah hampir dipastikan program itu tidak akan berjalan dengan baik oleh karena itu sebisa mungkin kami meminta 10 OPD ini betul-betul mengkolaborasikan antara program yang satu dengan yang lain sebanyak 13 program ini betul-betul bisa berjalan bersinergi satu dengan yang lainnya kemudian hari ini Bapak Ibu adalah ketersediaan jamban keluarga perlu kita sadari bersama ketersediaan air bersih jamban keluarga adalah salah satu indikator yang menaikkan IPM kita kami menyadari walaupun sebagian besar kecamatan kami sudah melaksanakan deklarasi ODF tetapi masih ada juga beberapa sasaran kami beberapa dusun yang masih belum mencukupi tersedianya air bersih dan jamban keluarga nah disini tentunya melalui beberapa fasilitator kami kami mengajarkan kepada masyarakat bagaimana membuat jamban dengan mengeluarkan dana yang sedikit sehingga mereka tidak berpikir bahwa memiliki jamban sehat untuk satu keluarga itu membutuhkan uang yang besar karena hari ini mereka pun rata-rata masih menempati rumah yang tidak layak puni tetapi kami mendorong pemberdayaan di desa melalui fasilitator kami agar program itu saling bersinergi satu dengan yang lainnya begitu juga dengan keberadaan bank sampah hari ini masyarakat kami khususnya di Dima masih merasa ketika mereka kita ajarkan untuk mengelola beberapa sampah yaitu seperti sampah plastik kemudian di uang kembali mereka masih menganggap itu salah satu pekerjaan yang mungkin bagi mereka walaupun mereka miskin tetapi mereka enggan untuk melakukan nah oleh karena itu pendampingan secara terus-menerus oleh beberapa fasilitator termasuk diantaranya pendamping PKH pendamping beberapa program kementerian yang kami dapatkan kami selipkan karena hari ini masalah sampah menjadi salah satu momok walaupun di daerah masih tersedia lahan-lahan yang cukup luas untuk pemanfaatan atau pengolahan sampah tersebut tetapi tidak sedikit hari ini masih kami jumpai desa-desa kami yang belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara sedangkan setiap hari masyarakat menghasilkan sampah yang tidak sedikit dan tentunya ini akan menjadi bom waktu atau permasalahan besar yang akan kita hadapi pada masa-masa selanjutnya kemudian kami juga melalui program sinergi dengan dina sosial juga berupaya memfasilitasi beberapa kelompok perempuan khususnya adalah melalui kelompok usaha bersama hari ini di masing-masing kecamatan kami memiliki beberapa potensi mulai dari pengrajin kemudian penenun dan juga ada beberapa usaha rumahan yang berkaitan dengan pembuatan kue atau jajan-jajan daerah nah tentunya ini bersinergi dengan BUMDES yang tadi kami sampaikan karena ketika mereka kita ajak untuk memproduksi dalam jumlah banyak lantas juga mereka tidak mendapatkan pangsa pasar yang baik maka itu menjadi salah satu tantangan tersendiri dan permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat kami kemudian Bapak Ibu yang saya hormati masyarakat kami terdiri dari beberapa kelompok ada yang petani ada yang melayan dan juga ada yang peternak tentunya bagi petani kami hari ini mereka hampir tidak mendapatkan permasalahan karena masing-masing kecamatan rata-rata memiliki ketersediaan lahan yang cukup tetapi tentunya sebagai daerah yang merupakan sebagai penyangga pangan terutama sekali terkait ketersediaan beras kami mengajarkan melalui pendampingan penyuluh-penyuluh kami bahwa bagaimana mereka menata pola tanam mereka sesuai dengan kehasan di masing-masing daerah yaitu berapa kali mereka menanam padi, bawang, dan jagung kemudian juga terkait dengan nelayan Alhamdulillah masyarakat kami juga terbiasa dengan budidaya udang yang pada musim-musim panas mereka melalui tambak-tambak yang mereka miliki mereka juga melakukan budidaya garam nah hal-hal seperti ini yang tentunya saling disinergi antara perhoram yang satu dengan yang lainnya yang pada hari ini 13 prohoram ini belum mampu menyentuh di 191 desa yang ada untuk tahap awal ini dan terkontrol oleh masing-masing OPD kami menghususkan program yang bersinergi dengan 13 program ini di 77 desa sasaran kenapa kami ingin masing-masing OPD memiliki catatan sejauh mana kemajuan dari berbagai program ini penerimaan masyarakat kemudian sejauh mana perbedaan atau manfaat yang didapatkan oleh masyarakat ketika program ini kami jalankan selanjutnya juga terkait dengan penanganan COVID di Kabupaten Bima Alhamdulillah seperti juga Kabupaten Kota yang lain kami mendapatkan BST dari pemerintah pusat kemudian dari provinsi kami mendapatkan JPS NTB Gemilang kemudian pemerintah Kabupaten menggelontorkan JPS Bima Ramah dan pemerintah desa juga menganggarkan sesuai aturan yang diterima sesuai dengan ADD yang mereka terima berapa persen itu dialokasikan melalui BLT dan semua sudah menyelesaikan pada tahap kedua Bapak Ibu yang saya hormati walaupun dalam peraturan terbaru pemerintah pusat memperbolehkan apabila terjadi double nama tetapi secara internal di wilayah kami kami memang meminta kepada pemerintah desa kemudian camat kami untuk mengawasi betul tidak terjadinya double penerimaan karena hari ini Bapak Ibu yang kita hadapi adalah bukan penyampaian dari masyarakat penerima manfaat tetapi yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah reaksi bagi mereka yang juga merasa berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut itulah kenapa penerima PKH kemudian bantuan pangan non-tunai tidak kami harapkan juga mendapatkan bantuan sosial penanganan COVID baik dari provinsi kabupaten maupun desa sehingga kesenjangan ini yang nantinya melahirkan adanya kecurigaan kecurigaan itulah hari ini mungkin hampir di semua kabupaten kota sedang tren bagaimana kecurigaan masyarakat akan penanganan bantuan di setiap jenjang mulai dari tingkat pusat provinsi kabupaten maupun desa disini juga dalam rangka menanggulangi kesenjangan kami mendorong penerima manfaat yang ada untuk mampu mendeklarasikan diri ketika mereka merasa sudah cukup dan mapan seperti contoh penerima PKH ketika anak-anak mereka sudah selesai bersekolah dari hasil PKH dia bisa membangun usaha mandiri untuk kehidupan rumah tangganya dia harus siap mendeklarasikan diri sehingga di masyarakat itu akan terpola menjadi kebiasaan baik sehingga kita harapkan dengan semakin tingginya jumlah penerima bantuan sosial ini maka akan semakin sulit kita menurunkan angka kemiskinan di tingkat daerah kemudian pada kesempatan ini juga ada beberapa inovasi yang dikolaborasikan terkait penanganan COVID-19 Alhamdulillah kami melalui aplikasi Simawar yang masuk dengan inovasi 45 pada tahun 2000 top 45 pada tahun 2019 selain Simawar ini untuk memberikan kesempatan akan kekerasan terhadap anak dan perempuan untuk dilaporkan kemudian adanya kemudahan bagi masyarakat kita yang berkebutuhan khusus kemudian juga untuk mengembangkan beberapa usaha mikro yang dimiliki oleh perempuan disini juga aplikasi Simawar menambah lagi adanya self check up untuk COVID-19 nah kemudian di daerah kami juga tersedia aplikasi Mada Bima nah disini Bapak Ibu semua data terlebih khusus yang berkaitan dengan bantuan sosial akan bisa terpantau dengan baik akan bisa diketahui kira-kira desa mana saja yang jumlah penerimanya sejajar antara perempuan dan laki-laki kemudian dipastikan beberapa masyarakat dalam kebutuhan khusus betul-betul mendapatkan kemudahan dari sisi pelayanan melalui OPD yang kami miliki kemudian kami juga menambahkan salah satu langkah maju yang saya harapkan melalui gagasan ini kita dapat lebih memberikan kesempatan kepada perempuan tidak hanya melalui perempuan-perempuan yang sudah memiliki kesempatan dan ruang untuk menyampaikan hal tersebut tetapi kita harapkan juga pada tahun 2020 ini Pemkap Bima sudah mulai melaksanakan musrenbang khusus yang melibatkan perempuan anak warga berkebutuhan khusus dan nansia mulai dari tingkat desa kita harapkan hal ini bisa tersalurkan apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka sehingga betul-betul hasil musrenbang yang tertata mulai dari tingkat bawah itu sampai ke atas mewakili setiap unsur yang ada lebih khusus perempuan dan anak kemudian yang menjadi permasalahan hari ini tidak hanya terkait masalah kemiskinan terkait dengan COVID-19 ini juga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita sebagai orang tua khususnya mengembalikan psikologi anak kita terkait dengan mereka sudah diliburkan sekian lama ini mereka yang biasanya aktif bersosialisasi dengan teman kemudian aktif dalam kegiatan sekolah hari ini bagi masyarakat di kota besar tentunya sistem online mempermudah komunikasi antara pengajar dengan anak didik dan orang tuanya tetapi bagi kami yang masih terbatas untuk sistem online yang ada terutama di wilayah-wilayah pedesaan tentunya ini menjadi permasalahan yang memang membutuhkan kearifan kita bersama hari ini luar biasa pemerintah pusat memberikan dukungan agar masyarakat kita dengan dibatasi mereka untuk bersosialisasi bergerak mereka betul-betul dibantu dari sisi bantuan sosial yang ada tetapi pada hari ini saya ingin terus menyuarakan adalah bagaimana sikap kita bersama komitmen kita bersama akan kebutuhan anak-anak kita karena hari ini anak-anak dengan libur yang cukup lama ini kemudian mereka hanya di rumah walaupun kita berusaha mengisi dengan kegiatan yang positif tetapi menjadi permasalahan anak-anak sekarang lebih dekat dengan handphone mereka jadi sekali lagi ini mungkin bisa menjadi pemikiran bersama kemudian saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada ibu dokter kurniawati alhamdulillah bukunya sudah saya terima walaupun belum selesai kami baca tetapi insyaallah akan menjadi teman yang berharga untuk kita semua terus belajar dan tentunya saya berharap seluruh peserta VIKON atau visual acara pada hari ini berkesempatan untuk jalan-jalan ke BIMA melihat lebih dekat seperti apa BIMA dan insyaallah akan mendapatkan kesan baik dari masyarakat BIMA mungkin itu dulu penyampaian dari kami terima kasih dan setelah penyampaian ini akan ada slide video yang akan ditunjukkan mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran seperti apa BIMA terima kasih dan semoga perempuan Indonesia bisa lebih maju bisa lebih menunjukkan kemampuannya dan tentunya tidak terus mendapatkan tempat atau ruang yang kurang baik dalam mata siapapun tetapi juga membutuhkan kebesaran jiwa kita kemampuan diri kita untuk menunjukkan apa yang menjadi kelebihan perempuan sehingga dia layak dipilih untuk menjadi seorang pemimpin terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan ditayangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati boleh ditampilkan ulang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya catat Ibu, terkait dengan program penanggulangan kemiskinan, tadi Ibu menyemputkan ada 13 program prioritas ya Ibu ya, yang melibatkan 10 OPD dan tidak menyasar ke semua desa yang ada di Bima, tetapi fokus pada 77 desa sehingga akan ada indikator keberhasilan yang lebih nyata dan lebih terukur seperti itu. Terima kasih. 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 Di polling yang ditampilkan di layar Zoom, untuk Q&A, untuk sesi tanya-jawab, kita punya waktu sekitar 30 menit. Jadi Bapak dan Ibu sekalian silakan menyampaikan. Untuk yang pertama, kami nanti akan mencoba menyampaikan tiga pertanyaan dahulu kepada masing-masing pembicara. Kepada Ibu Nia, Ibu Endah, dan Ibu Indah. Sudah selesai untuk pollingnya? Ya, sudah ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengisi dan meng-submit polling tersebut. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Yang pertama, kita sampaikan tiga pertanyaan dulu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama pertanyaan untuk Ibu Kurniawati Hasutidewi. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang mirip. Dari Ibu Neti Herawati dari Arizona State University. Beliau menanyakan intinya adalah apakah modal sosial yang tadi dikemukakan, dipaparkan oleh Ibu Kurniawati Hasutidewi adalah ciri khas yang dimiliki perempuan saja atau laki-laki juga punya dan melakukan itu. Dan seberapa efektif atau apakah modal sosial itu efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Masih berkaitan dengan pertanyaan ini, ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Trias Setiawati dari PSG UII. Beliau menanyakan bagaimana dapat meningkatkan jumlah perempuan yang memiliki modal sosial dan modal politik karena dua modal ini memerlukan sumber daya finansial dan dukungan keturunan keluarga yang kuat. Bagaimana cara, apakah ada kesempatan atau ada strategi untuk bisa merata di semua perempuan seperti itu. Kemudian pertanyaan untuk Ibu Endah Sri Rezeki datang dari, sebentar, ada pertanyaan dari penonton kita di Youtube yaitu dari Ibu Muslim Surian Syah, beliau menanyakan, Bapak Muslim Surian Syah maaf, beliau menanyakan terkait dengan bahwa pemerintah memiliki data-data tentang kemiskinan, data tentang kemiskinan, lalu rekomendasi apa selain yang selama ini sudah berjalan seperti bantuan PKH dan lain-lain, rekomendasi apa yang bisa dilakukan kepada masyarakat, apakah strateginya misalnya saat ini hanya sekedar memperbanyak bantuan atau ada strategi lain selain bantuan-bantuan yang sifatnya seperti itu, seperti PKH dan lain-lain. Kemudian untuk Ibu Endah, untuk Ibu Bupati, sebentar Ibu, mohon maaf. Untuk Ibu Endah, Ibu Bupati, mohon izin ada pertanyaan terkait dengan bagaimana penanganan terhadap kelompok penyandang disabilitas Ibu yang ada di Kabupaten Bima. Kalau tadi kan kebijakannya kan yang disampaikan lebih umum ya Bu ya, kepada warga miskin, kemudian kepada perempuan dan anak, seperti itu. Nah, lalu bagaimana terhadap kelompok-kelompok penyandang disabilitas? Apakah ada kebijakan khusus terkait dengan hal ini? Baik, mungkin itu dulu untuk sesi termin pertama ini. Silahkan kami berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Kurniawati Hasidewi untuk dapat memberikan jawabannya. Silahkan Ibu. Terima kasih banyak Mas Sandi, moderator. Ada dua pertanyaan untuk saya ya. Ini dua-duanya pertanyaan kelas berat. Jadi yang pertama adalah terima kasih banyak Ibu Neti Herawati dari Arizona State University. Apakah modal sosial dan politik ya, terutama modal sosial tadi yang kami jelaskan itu, adalah sesuatu yang menjadi ciri khas dari perempuan saja? Dan apakah itu efektif untuk mengurangi kemiskinan? Nah, pertama saya perlu declare ya, karena ini lembaga penelitian, jadi memang kami belum pernah melakukan penelitian secara spesifik terhadap kepala daerah yang non-perempuan, yang kepala daerah laki-laki. Jadi saya akan menjawab, juga nanti dibantu dengan beberapa hasil penelitian individu saya mengenai perempuan kepala daerah yang terkait bisa menjawab pertanyaan Ibu. Jadi kalau dari observasi-observasi atau pengamatan yang saya lakukan pribadi mengenai apakah ini sesuatu yang berbeda antara perempuan kepala daerah dengan laki-laki, itu memang kasuistik ya Bu. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau tadi Bu Indah kan sudah saya jelaskan, beliau memang mengupuk modal sosial sudah lama sekali, sejak beliau mendampingi suami beliau turun ke bawah, sekitar 10 tahun beliau berinvestasi modal sosial itu lama sekali. Nah bagaimana dengan pemimpin perempuan kepala daerah yang lain? Kalau misalnya, saya contohkan Ibu Risma ya, Ibu Risma itu dia kepala daerah yang muncul dengan karakteristik yang berbeda. Beliau secara individual, kapital atau modal individunya, dia bukan berasal dari familial ties, atau bukan berasal dari ikatan kekerabatan. Jadi ayahnya atau suaminya bukan politisi, tapi dia berasal dari bioperasi yang kemudian berprestasi, naik-naik-naik, kemudian mendapatkan kendaraan partai politik PDIP. Nah, apa namanya, bagaimana beliau bersinergi dengan perempuan? Sebetulnya mulai turismanya ini bersinergi dengan kelompok perempuan ketika beliau di Dinas Pertamanan. Dan saya pernah melakukan penelitian individu mengenai bagaimana komitmen perempuan kepala daerah dalam perlindungan lingkungan atau environment protection. Karena ada teori ekofeminisme, di mana perempuan itu lebih dekat dengan alam, mau menjaga alam, dan sebagainya. Jadi di situ beliau membangun sebuah platform penanganan perlindungan lingkungan yang memberdayakan komunitas. Komunitas di sini adalah para perempuan, dasawisma gitu. Jadi beliau bersinergi dengan organisasi dan kelompok perempuan itu sudah lama gitu melalui ketika beliau menjadi pejabat dan kemudian terpilih menjadi wali kota gitu. Dan itu terus dipakai. Dan dalam penanggulangan kemiskinan sejauh pengamatan saya, dari tahun 2012 sampai 2018 itu angka kemiskinan di Surabaya itu turun. 2012 itu sekitar 17 persen, 2018 itu 5 persen. Dan salah satu program yang dipakai oleh Ibu Risma itu adalah program pahlawan ekonomi. Jadi program pahlawan ekonomi, terutama program ini adalah menyasar ibu-ibu rumah tangga yang suaminya bekerja. Tapi meskipun bekerja, pendapatannya kurang. Jadi dia membuat kelompok-kelompok ibu rumah tangga yang dia sebut sebagai pahlawan ekonomi, diberikan bekal untuk membuat produk, branding produk, diberi modal tanpa harus dikembalikan ke wali kota gitu ya, dan diberikan banyak pelatihan. Ternyata itu efektif gitu program pahlawan ekonomi itu untuk menurunkan kemiskinan. Jadi ini salah satu contoh untuk menjawab pertanyaan ibu, bahwa sebetulnya memang perempuan kepala daerah itu karena naturally, biologically, dia itu diharapkan bisa memahami persoalan-persoalan perempuan, melahirkan, dan sebagainya ya, persoalan-persoalan everyday politics yang terkait perempuan, maka sebetulnya kita punya potensi untuk masuk gitu ke persoalan-persoalan perempuan dan anak. Dan itu yang membuat modal sosial perempuan sebetulnya lebih unggul gitu ya. Dan tadi contoh itu bisa menjabok dengan meninergikan diri dengan para perempuan dalam program-program pemerintah, itu terbukti efektif juga untuk menurunkan kemiskinan. Bagaimana dengan laki-laki? Nah, oh ya untuk yang modal politiknya juga Bu Risma dari PDIP dan kebetulan di Surabaya kan PDIP mayoritas. Jadi memang itu penting juga supaya sinergi kebijakannya lebih mudah. Kemudian kalau yang di, apa namanya, laki-laki kepala daerah yang ada dalam pikiran saya itu adalah Bupati Pulau Npropo yang saat ini menjadi Ketua BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo ya. Bapak Hasto Wardoyo terpilih dari Bupati Pulau Npropo tahun 2011-2016, kemudian 2016-2019. Sekarang beliau kepala BKKBN. Beliau awalnya seorang dokter, dan dia hanya mau masuk melalui parti PDIP. Yang saya belum begitu paham, apakah, karena saya belum pernah mempelajari secara mendalam ya, apakah beliau bersinergi dengan perempuan. Tapi yang pasti, karena beliau dokter, dan biasa bertemu dan memiliki kepedulian mengenai masalah reproduksi perempuan. Jadi kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, karena beliau seorang dokter, itu saya pernah lihat presentasi beliau, jadi beliau memang dekat dengan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi, apa namanya, dan itu menjadi salah satu program unggulan dia ketika dia menjadi Bupati Pulau Npropo, disinergikan dengan program Bela Produk Pulau Npropo. Jadi dia mengembangkan berbagai ekonomi yang berbasis lokal. Jadi yang mau saya katakan bahwa bisa jadi modal sosial yang tadi kami terangkan dua contoh, misalnya Ibu Pak Buma dan Ibu Risma, itu juga bisa dilakukan oleh kepala daerah yang bukan perempuan. Itu sangat tergantung pada mungkin akademik background-nya. Jadi background akademiknya, kalau memang dia background akademiknya seperti Bapak Hastur itu, maka secara serta-merta tidak langsung, beliau kan dalam daily life dan daily politics-nya bersinggungan dengan persoalan-persoalan perempuan, sehingga lebih mudah bersinergi. Jadi itu jawaban saya. Soal partai politik tetap penting, karena di PDIP, di Kulau Npropo, mayoritas 2009 itu PDIPan, kemudian PDIP 2014-2019 PDIP. Jadi tetap Pak Hastur juga diuntungkan dengan mayoritas partai yang ada di DPRD lokal. Seperti itu. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua dari Ibu Trias Setiawati, bagaimana... Bola di-tia. Bola di-tia. Bola di-tia singkat, Ibu Nia. Ya, ya. Menjawab pertanyaan yang kedua dari Ibu Trias, bagaimana mempermudah munculnya banyak perempuan dengan modal sosial seperti itu ya. Kalau untuk saat ini, mungkin sebetulnya kan modal sosial itu adalah kemampuan seorang perempuan itu untuk mengkapitalisasi modal individu yang dia punya. Modal individu saya kategorikan dari tiga. Misalnya familial ties, yang kekerabatan itu, itu sebuah modal individu. Kemudian misalnya seorang perempuan yang punya ekonomi, dia punya bisnis, kemudian mungkin dia punya prestasi, tadi contohnya Ibu Risma, kemudian dia kader partai. Nah, empat kategori modal individu itu bisa beragam, bisa salah satu punya, atau bisa dua punya. Nah, tergantung kemampuan perempuan itu untuk mengkapitalisasi itu dan masuk ke jaringan-jaringan perempuan. Kalau misalnya dia pebisnis, dia bisa masuk ke jaringan perempuan. Kalau dia memang kader partai, dia juga dari awal harusnya bersinergi dengan organisasi perempuan yang ada di lokasi di mana adalah daerah pemilihannya. Jadi, untuk saat ini memang yang saya tahu misalnya kayak Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan pelatihan-pelatihan ya, tadi sudah diterangkan oleh Ibu Endah juga untuk peningkatan kapasitas politisi perempuan untuk maju dalam dikada misalnya. Tapi memang harus ada sebuah desain institusional menurut saya yang mengangkat perempuan-perempuan non-familiar ties. Karena memang sekarang ini ada kecenderungannya familial ties itu 50-50. Sebagian besar perempuan yang menjadi kandidat itu adalah berasal dari ikatan kekerabatan, 50 persennya juga berasal dari kader partai. Nah, ke depan harus lebih banyak digenjot lagi perempuan yang memang pure dia kader partai. Dan misalnya kayak mewajibkan politisi perempuan yang mau maju dalam dikada minimal 2 tahun, dia masuk ke dalam partai politik dulu. Tidak tiba-tiba langsung dicalonkan. Jadi harus ada institusional desain menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Endah. Tadi ada pertanyaan terkait dengan... Halo Ibu Endah? Ya, saya dengar. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Saya tadi dengar pertanyaannya, tapi ini saya mau konfirmasi ya, tapi mungkin saya tidak salah tangkap ya. Jadi tentang apa rekomendasi, apa yang bisa dilakukan selain bantuan PKH, kira-kira seperti itu ya. Ini dalam konteksnya kemiskinan, saya mengartikannya begitu ya, dalam konteks pengentasan mungkin membantu mengurangi kemiskinan gitu ya, dan mungkin fokus kepada perempuan mungkin ya. Saya akan mungkin menjawabnya kira-kira seperti itu. Mungkin kalau boleh saya jawab, jadi kalau untuk... Ini rekomendasi yang sudah terjadi atau apa yang kami lakukan gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau yang dilakukan oleh kementerian kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait permasalahan kemiskinan, kami fokus kepada pemberdayaan, jadi lebih kepada bukan bantuan-bantuan secara kes atau apa ya, atau semacamnya, tetapi lebih kepada pemberdayaan. Artinya pemberdayaan kepada perempuan-perempuan yang ada di... Apalagi sekarang fokusnya Ibu Menteri adalah pemberdayaan perempuan yang ada di perdesaan. Tadi mungkin yang seperti yang saya sampaikan, bahwa perempuan 70% itu perekonomian mikro itu dilakukan oleh perempuan. Nah kami menyasar kepada kelompok-kelompok ini untuk lebih diberdayakan gitu ya. Ekonomi mikro ini berbeda dengan kecil ya, jadi ini yang hanya dibantu oleh mungkin dua orang atau tiga orang ya yang benar-benar ada di industri, di rumahan lah seperti itu. Jadi kami fokus membantu wira usaha perempuan yang berada di sektor ekonomi mikro seperti itu untuk membantu. Jadi yang kami lakukan sebenarnya banyak melakukan pengembangan model-model. Kenapa model? Karena memang kami di tingkat pusat itu tidak bisa melakukan langsung ke kabupaten atau kota gitu ya. Karena kami levelnya adalah hanya sampai di provinsi. Namun kami mengembangkan model-model supaya nanti yang akan menindaklanjuti adalah pemerintah yang ada di kabupaten, kota. Seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah pengembangan model-model industri rumahan untuk membantu perempuan yang mempunyai industri atau usaha, wira usaha yang ada di rumah-rumah seperti itu ya. Supaya lebih berhasil lah gitu ya secara ekonomi. Dan kemudian juga selain secara ekonomi kami juga membantu mereka dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang ada di level perdesaan gitu ya untuk membantu mereka lebih percaya diri gitu. Itu dengan membuat, memengembangkan namanya sekolah perempuan. Jadi bukan berarti sekolah seperti anak sekolahan sekolah perempuan, tidak, tetapi adalah kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang akan membantu perempuan-perempuan yang ada di perdesaan untuk lebih percaya diri, lebih bisa mem... hanya untuk yang pekerjaan, bukan pekerjaan, tetapi hal-hal yang sehari-hari lah gitu ya yang dihadapi oleh perempuan-perempuan seperti dalam rumah tangga, kemudian dalam berinteraksi sosial, seperti itu. Dan yang terakhir, dan kami juga selain itu yang tadi sudah saya sampaikan adalah melakukan juga pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan yang ada di perdesaan. Jadi lebih kepada pemberdayaan perempuannya, mungkin seperti itu ya. Jadi bukan seperti bantuan PKH yang dilakukan di Kementerian Sosial, seperti itu, tapi lebih kepada pemberdayaan perempuan, seperti itu. Bunda-bundanya menjawab ya. Baik, baik. Terima kasih Ibu Endah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Bupati Bima. Mohon izin, Bu, ada pertanyaan yang sebenarnya mirip. Selain kepada penyadang jasibilitas, ada juga pertanyaan terkait dengan bagaimana penanganan terhadap lansia, Ibu. Jadi penyandang jasibilitas dan kelompok lansia. Silakan Ibu Endah. Baik, terima kasih banyak moderator atas pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Khusus untuk penyandang disabilitas, itulah kenapa mulai 2020 ini kami melaksanakan nusrembang yang melibatkan usur perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. Dan kami pastikan setiap yang menjadi usulan, lebih khusus bagi penyandang disabilitas, menjadi renja yang akan diatensi khusus oleh OPD kami. Nah, kemudian terkait juga dengan aplikasi Simawar, khusus menyediakan menu bagi kaum disabilitas. Tidak hanya terkait pelaporan, tetapi dari sisi pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada mereka, akan menjadi skala prioritas, baik itu dari sisi ketersediaan akte dan sebagainya, kemudian program-program yang sekiranya bisa melibatkan mereka melalui dinas tenaga kerja, keberpihakan kepada mereka melalui program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten 5. Kami pastikan itu melalui menu khusus yang disediakan oleh aplikasi Simawar. Kemudian bagi Lansia, program secara nasional, kami melalui dikes kami, rutin melaksanakan posyandu Lansia. Nah, tentunya melalui program Lansia ini, kami juga melalui kader-kader kami, yaitu yang tersebar, seperti kader posyandu, dan sebagainya itu, kami memastikan yang pertama mereka tidak hidup sendiri, tetapi ada pendamping bagi yang masih memiliki keluarga. Sehingga dari sisi pelayanan kesehatan, ketersediaan kebutuhan hidup, bagi Lansia-Lansia yang memang masih hidup di bawah garis kemikinan, bisa terpantau oleh pemerintah desa sampai ke tingkat RT dan RW. Jadi, sementara itu terkait dengan program-program atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima, keberpihakannya terhadap kaum disabilitas dan Lansia. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Ibu Indah dan Ibu Nia sebelumnya dan Ibu Endah. Selanjutnya, kami sampaikan lagi tiga pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir, karena waktu kita juga tinggal sekitar 20 menit lagi. Dan mohon maaf kepada para penanya yang pertanyaannya mungkin tidak dapat disampaikan dalam forum sesi diskusi-diskusi jawab ini. Untuk pertanyaan kepada Ibu Nia, ada pertanyaan dari Dora, dari Pusat Suci Gender dan Birokrasi Poltec Setia Lan, Jakarta. Apakah variable tingkat keberhasilan penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemerintah pada era kepala daerah sebelumnya yang bukan perempuan juga diperhitungkan pada penelitian ini sehingga dapat diambil komparasinya? Jelas ya Ibu Nia? Kemudian, pertanyaan kepada Ibu Endah dari Kementerian Pertahanan dan Perlindungan Anak. Sejauh mana pelatihan-pelatihan kepemimpinan untuk calon anggota legislatif dan kepala daerah perempuan berhasil efektif yang tentunya bukan hanya soal jumlah tapi juga soal kemampuan kepemimpinan perempuan baik legislator maupun kepala daerah terutama peran mereka sebagai pengambil keputusan dalam menghapus kesenjangan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, pertanyaan untuk Ibu Indah Mohon izin Ibu ada pertanyaan dari Ibu Trias Setiawati dari PSG UII mohon dijelaskan kendala-kendala psikologis keluarga, masyarakat dan faktor pendukung yang Ibu hadapi ketika Ibu menjalankan tugas sebagai perempuan kepala daerah Ibu. Kendala-kendala psikologis kendala keluarga dan kendala dari sisi masyarakat dan faktor pendukung yang Ibu hadapi ketika menjalankan tugas sebagai kepala daerah perempuan. Dan ada pertanyaan yang mirip Ibu dari Ibu Dewi dari LIPI bagaimana strategi menjaga stabilitas modal politik atau dukungan parpol dalam pengambilan kebijakan. Tiga pertanyaan itu mohon dipertimbangkan jawabannya. Nah, untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Kurniawati Hasidwi untuk bisa menjawab pertanyaan. Silahkan Ibu Nia. Terima kasih banyak Bapak Sandi sebagai moderator dan terima kasih banyak Ibu Dora atas pertanyaannya. Kami memang karena berangkat awalnya itu kan dari kajian mengenai perempuan kepala daerah ya dan melihat faktor-faktor apa yang berkontribusi di balik kemunculan fenomena ini. Kemudian tahun keempat itu apa namanya kira-kira kalau mau melihat kebijakannya itu dikaitkan dengan apa. Nah, kami waktu itu memutuskan terkait dengan kemiskinan karena ini memang sebuah persoalan yang erat terkaitannya dengan perempuan atau feminization of poverty. Nah, di lapangan memang tidak spesifik sih kami membandingkan misalnya sebelum kepemimpinan perempuan kepala daerah ini kebijakan-kebijakannya seperti apa kemudian kami bandingkan apakah mereka menggunakan basic need approach atau capability approach kayak gitu kami tidak sampai ke situ karena pada waktu penelitian kami ke lokasi yaitu tahun 2018 itu kan pilkada langsung sudah mulai dari dua perempuan kepala daerah ini sudah menjabat dari 2016 sampai 2018 kami melakukan penelitian 2018 itu bisa sangat sulit terkait metodologi karena pertama kepala daerah yang laki-laki sudah tidak ada maksudnya sudah tidak ada itu kan sudah berganti kemudian yang kedua biasanya birokrasi juga dirotasi apa namanya berkaitan dengan pergantian seorang pemimpin biasanya ada rotasi birokrasi dan sebagainya jadi kedalaman istilahnya kami menghadapi persoalan dalam pengambilan data yang layarnya lumayan berat gitu kalau kami harus meng-compare juga dengan laki-laki sebelum periode itu itu juga masuk dalam diskusi kami jadi akhirnya dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan kami fokus ke periode di mana dua bubati perempuan itu mulai menjabat yaitu 2016 sampai 2018 pada waktu itu datanya tapi memang kami ketika melakukan penelitian misalnya di dinas sosial itu menyertakan juga pertanyaan-pertanyaan misalnya kayak tadi yang di Kabupaten Bima itu kan program gizi peningkatan gizi balita itu yang menjadi juara nasional itu tahun 2014 itu di masa kepimpinan sebelum Ibu Indah di masa kepimpinan Bapak Ferry yang merupakan suaminya Ibu Indah nah itu kemudian pada waktu kami perlitian tahun 2018 itu menurut keterangan dari dinas sosial juga mengalami perbaikan terus program itu masih terus berjalan di posyandu posyandu jumlah detailnya ada di dalam presentasi saya saya lupa tadi ada berapa posyandu itu ya yang kemudian dia kebangkan lagi jadi kami lakukan ketika kami melakukan wawancara mendalam dengan UPD-UPD yang memang terkait gitu jadi sebisa mungkin kami melakukan itu tapi tidak secara khusus kemudian khusus misalnya memang betul-betul seperti satu riset penelitian yang satu body of knowledge sendiri kemudian disandingkan dengan body of knowledge ini gitu karena memang terbatasan sumber daya yang kami miliki kira-kira begitu ya jawaban saya terima kasih banyak baik terima kasih Ibu Nia atas jawabannya selanjutnya kami berikan kesempatan untuk menjawab kepada Ibu Enda silahkan Ibu baik terima kasih banyak Pak Sandi untuk pertanyaan kepada saya ini pertanyaan bagus sekali saya pikir ya bertanya tentang sejauh mana efektif gitu ya pelatihan atau pelatihan atau apapun yang dilakukan oleh kami ini yang sebenarnya memang kami menyadari yang inilah yang belum kami lakukan sejauh sejauh itu ya karena pertanyaannya kan tadi sampai keberhasilan dalam menghapus kesenjangan ini substantif sekali sebenarnya pertanyaan kalau tadi Bu Kurnia sempat sampaikan di awal itu ada representasi representasi substantif gitu ya jadi apakah pemimpinan perempuan ini berhasil dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang responsif gender lah kira-kira seperti itu ini sangat jauh gitu ya ini mungkin kalau boleh dibilang ini seperti mengukur outcome kami lah gitu ya nah ini yang memang terus terang kami belum melakukan sejauh itu jadi evaluasi-evaluasi yang kami lakukan memang masih terbatas gitu ya karena mungkin memang keterbatasan kami juga tapi ini memang sudah menjadi agenda kami terutama saya dalam mulai tahun ini kami akan mulai melakukan seperti apa ya seperti mengikuti peserta pelatihan kami apakah memang berhasil gitu ya apa yang kami lakukan misalnya mereka berhasil menjadi pemimpinan di daerahnya seperti itu itu kemungkinan apa mulai tahun ini akan kami lakukan kalau untuk keberhasilannya kami juga mungkin bukannya pesimis tapi juga mungkin tidak terlalu apa ya artinya kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan misalnya pelatihan kepada 100 orang belum tentu 100 orang itu akan berhasil tapi sekian persen itu akan tetap kami akan ikuti gitu loh berapa pun berapa persen pun akan tetap kami lihat kami ikuti kemudian perkembangannya seperti apa itu yang akan kami lakukan dimulai tahun ini mungkin seperti itu Pak Sandi terima kasih baik terima kasih Ibu Endah selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Bati Bima Ibu Indah untuk menjawab tapi sebelum menjawab mohon izin penasaran apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan kepimpinan dari Kementerian Pemimpinan dan Perlindungan Anak Bu baik terima kasih moderator pertanyaan yang ditujukan kepada kami yang pertama kami jawab dulu terkait kira-kira kendala psikologis apa yang didapatkan oleh keluarga masyarakat serta pendukung ketika kami menjalankan tugas sebagai kepala daerah seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Doktor bahwa sebelumnya kami mendampingi suami yang juga seorang pimpinan daerah nah tentunya kalau dari sisi keluarga hampir tidak ada kendala yang kami hadapi karena kami sudah memang mengabdikan diri untuk menjadi pelayan masyarakat dan tentunya disini dari sisi keluarga mereka sudah mandiri dan memahami seperti apa kesibukan kami waktu yang terbatas untuk keluarga dan kami lebih memfokuskan untuk melayani masyarakat justru dengan posisi kami sebagai kepala daerah khususnya kepala daerah perempuan justru kedekatan keterkaitan kami dengan masyarakat justru menjadi modal kami untuk lebih semangat lagi lebih banyak berbuat karena tentunya pimpinan daerah perempuan khususnya di NTB masih sangat kurang sehingga banyak hal yang mendorong semangat kerja kami untuk lebih baik dengan menunjukkan prestasi di tengah-tengah masyarakat Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada kendala psikologis yang dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat dengan keberadaan kami selaku kepala daerah perempuan kemudian bagaimana mempertahankan modal politik sebagai kepala daerah perempuan sama mungkin ini berkaitan juga dengan dukungan parpol iya betul jadi hari ini kami memberikan gambaran bahwa pimpinan daerah yang didorong oleh partai politik di mana dia adalah selaku kader biasanya lebih memiliki motivasi yang tinggi mohon maaf saya tidak mengecilkan arti pimpinan daerah yang diusul dari jalur independen tetapi dengan diusul dari jalur partai seorang sosok pimpinan kepala daerah khususnya kami merasakan bahwa kami punya tahun jawab yang besar selain kami berupaya meminimalisir setiap kekurangan atau hal-hal kecil kekeliruan yang kami lakukan kami punya beban besar adalah bagaimana parpol tempat kami berasal maupun parpol yang mengusung kami tidak merasa kecewa karena setiap pimpinan yang diusung oleh partai politik dia punya masa kerja lima tahun yang harus dijaga sampai dengan pemilihan selanjutnya walaupun bagi seorang pimpinan daerah yang sudah menjalani dua periode dia tentunya tetap memiliki kewajiban menjaga hubungan baik menjaga nama baik parpol sehingga ke depan siapapun yang akan diusung generasi selanjutnya atau kader-kader terbaik paling tidak kita sudah menunjukkan diri untuk menjadi contoh yang baik menjadi kader yang baik dan tentunya tetap memiliki rasa terima kasih karena sehebat apapun seorang sosok pimpinan tanpa nama besar dan dukungan parpol saya rasa adalah suatu hal yang juga kurang lengkap bagi kami itu pendapat kami kemudian tentunya modal politik adalah kami berupaya setiap permasalahan harus kita hadapi langsung walaupun permasalahan itu tidak lantas tuntas pada saat pembahasan tetapi paling tidak ada gambaran yang bisa kita berikan kepada masyarakat bahwa itu akan dibahas secara bersama dan akan kita carikan jalan keluar terbaik kemudian juga adalah memberikan pelayanan karena inti kedekatan masyarakat pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat masyarakat kecenderungan merasa semuanya harus dilayani langsung oleh susuk pimpinan jadi mohon maaf kadang-kadang keberadaan wakil juga kadang-kadang masih dianggap kurang utama oleh masyarakat ketika berhadapan pada situ sional tertentu jadi sekali lagi inilah risiko yang harus dihadapi oleh pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat masyarakat merasa tidak memiliki jarak berharap semuanya tertangani langsung walaupun tentunya kita semua memahami tidak mungkin seorang sosok pimpinan bekerja sendiri tanpa didukung oleh aparat-aparat yang handal di samping saya rasa cukup mungkin penyampaian dari kami terima kasih baik terima kasih Ibu Indah Bupati Bima dan sebelumnya Ibu Endah dari Kementerian Pemimpinan Pemimpinan dan Perlindungan Anak serta Ibu Kunyarti Hasri Dewi dari Lipi yang telah memberikan insight pengetahuan tambahan ilmu kepada kami semua termasuknya juga moderator dan para peserta tentang pentingnya dan memang betul real nyata bahwa perempuan kepala daerah sudah berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan juga perempuan kepala daerah juga sudah berkinerja nyata dalam mengatasi wabah pandemi di daerahnya masing-masing seperti itu Bapak dan Ibu sekalian saya tidak tidak akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada hari ini saya hanya ingin membangun semangat lagi bahwa perspektif gender itu penting bukti dari hasil diskusi ini adalah perempuan bisa berkiprah dan tetapi juga perempuan tidak seperti yang dikatakan oleh Ibu Indah tadi terakhir perempuan tidak tidak dapat berkiprah secara diri sendiri perlu ada dukungan sistem di belakang yang kuat untuk bisa sama-sama memajukan bangsa dengan perspektif gender yang selama ini kita yakini harus di harus utamakan dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan di Indonesia baik terima kasih sekali lagi atas partisipasinya saya kembalikan kepada Ibu Leti selaku MC terima kasih Mas Andi baiklah hadirin sekalian sampailah kita pada penghujung acara kami akan membacakan hasil polling yang tadi sudah kami seberkan di tengah acara kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini mengenai apa pendapat Anda mengenai perempuan kepala daerah nah dari delapan pilihan yang diberikan yang menjawab sama saja dengan laki-laki itu ada 12% lebih peduli pada persoalan perempuan dan anak 40% lebih sensitif dan responsif itu sebanyak 28% sebagai boneka oligarki itu 16% mandiri dan berintegritas 4% efektif dalam mengambil keputusan 0% kolaboratif 0% dan tidak menyukai konflik itu 0% meskipun ini tidak tidak mewakili tetapi setidaknya memberikan suatu gambaran bahwa dari peserta yang ada di sini memberikan respon tertinggi bahwa perempuan kepala daerah ternyata lebih peduli pada persoalan perempuan dan anak mungkin itu hasil pollingnya kemudian apabila ada masukan dari peserta yang belum disampaikan terkait dengan acara webinar ini silahkan disampaikan ke email politik at mail dot lipi dot go dot id hadirin sekalian usailah sudah acara webinar kali ini kami ucapkan terima kasih kepada ibu deputi ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan liti para pembicara moderator dan tentunya kepada para peserta webinar yang telah hadir di sini maupun hadir secara live di youtube kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga situasi pandemi ini segera berakhir dan dapat diatasi dengan baik oleh kita semua amin ya Rabbal Alamin terima kasih boleh saya ini sedikit Mbak Leti ya silahkan saya mau menampilkan slide ini aja sebentar untuk apa berterima kasih apakah kelihatan belum belum Mbak oh sebentar sebentar saya share screen ya sebelum closing saya mau mengaturkan terima kasih kepada karena ini adalah studi gender yang percaya bahwa pengalaman perempuan itu bisa menjadi sumber pengetahuan jadi pada kesempatan ini karena ini bisa ditonton di hampir seluruh Indonesia kami tim gender dan politik mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tujuh bupati perempuan di Indonesia yang karena cerita dan pengalamannya kami dan kita semua belajar banyak mengenai berbagai aspek dalam demokratisasi lokal di Indonesia ada aspek gender ada aspek familial ties ada aspek apa namanya demokrasi demokratisasi lokal berbagai macam aspek dan dari berbagai macam sisi jadi tujuh bupati perempuan itu adalah bupati Bima kemudian bupati Tabanan bupati Gropokan wali kota Tengarang Selatan bupati Menukan bupati Lampung Timur dan bupati Indra Mayu mudah-mudahan dengan kami tim gender dan politik mendedikasikan penelitian selama lima tahun ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi pengaruh utamaan gender di Indonesia terima kasih banyak para pemimpin dan peladaerah perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Inu ya tadi kita sudah mungkin sebelum acara ini ditutup bisa foto bersama dulu mumpung ibu tadi Bu Indra belum sempat hadir di sini pada saat sesi foto silahkan host diambil foto baik saya hitung sampai tiga ya ibu-ibu satu dua tiga ya terima kasih terima kasih Mas Pandu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Enda Sri Rejeki Ibu Indah Ibu Kurniawati Hasusi Dewi dan Mas Andinur Ivar Harjo dan beserta dan juga Ibu Deputi mungkin yang masih ada di sini Ibu Profesor Dr. Trinur Kapuji Hasusi dan juga kepada Panitia semoga dari hasil webinar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan membuat kita semakin termotivasi apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr. Wb